Perjodohan busur Kemala Jilid 8. Begitu melihat luka orang itu, Beng Sintong kata, tidak salah. Kau telah terlukakan tangan PIEPE besi dari Chokim Jie. Kenapa kau bentrok dengannya aku datang dari Binsan di mana aku memperoleh kabar penting selama mereka itu membuat rapat besar, Kie Xiaohang menyaut. Ia tidak menjawab langsung. Aku mendapat tahu, lagi lima tahun maka Chokim Jie bersama Ek Tiong Bo bakal membunuh kau. Buat guna kau, aku menaruhkan jiwaku, aku telah curi barangnya mereka itu perlahan-perlahan kata Sintong, walaupun ia merasa heran. Orang dengan derajatmu ini, dapatkah kau turut menghadiri rapat besar Binsan PIE itu apakah tidak dapat aku minta keterangan dari lain orang Kie Xiaohang membalik. Chiang Lok Chiao menjadi saudara angkatku, ketika dibuat rapat besar Binsan PIE itu, dari mulanya hingga akhirnya dia terus turut hadir, maka apapun yang dibicarakan dan terjadi di sana, dia ketahui semua. Dan aku, aku mengetahui segala apa dengan jelas dari mulutnya Lok Chiao itu kok Chiehoa berada di kamar samping, ia mendengar nyata semua pembicaraannya dua orang itu. Ia menjadi kaget dan heran. Ia kata di dalam hatinya, dengan kedatangannya orang ini, bukankah dia, dia bakal mengetahui siapa aku sebenarnya bahwa akulah anaknya hanya sejenak. Ia berpikir pula, Chiang Lok Chiawi ala seorang ahli pedang partai lurus dari Ho'olam, Kie Xiaohang sebaliknya seorang pencuri kecil yang dibenci oleh semua orang rimba persilatan. Mengapa mereka berdua dapat mengangkat saudara? Mungkinkah dia omong begini melulu untuk mengabui Beng Sintong ha? Kiranya Chiang Lok Chiao pun hadir dalam rapat itu terdengar pula suaranya Beng Sintong. Aku mengerti sekarang. Eh, mengapa kau tidak bicara terus mendengar suaranya Beng Sintong itu Chiehoa bercekat hati? Lagu suara orang menyatakan Sintong tidak menyaksikan pula Kie Xiaohang. Tentu sekali nona kok tidak ketahui hubungannya di antara Chiang Lok Chiao, seorang ahli pedang, atau Kiam Kek, dan Kie Xiaohang, seorang setan tangan-tangan yang liahai. Persahabatan itu sudah terjadi karena peristiwa sebagai berikut, untuk sebuah Piao Kieok, kantor perusahaan mengantar dan melindungi barang angkutan, yang minta pertolongannya, Chiang Lok Chiao sudah bentrok sama Pui Kun Hiong, seorang begal tunggal yang kenamaan di Ho Olam. Dalam satu pertempuran, Kun Hiong kena ditabas sebelah lengannya, sebaliknya Lok Chiao, kena dihajar dengan pukulan Tia Che Chiang, tangan pasir besi, hingga ia terluka parah. Lantas datang pertolongan dari Kie Xiaohang, yang berhasil mencuri obat dari Istana Raja Muda Xiaohang. Itulah obat Xiaohang yang umurnya sudah seribu tahun. Lukanya Lok Chiao semibu karena obat itu. Ia ingat budi orang, ia lantas suka bergaul dengan Xiaohang. Tentang pengangkatan saudara ini, sedikit orang kaum Kangow yang mengetahuinya. Sintong ketahui itu semenjak sekian lama. Mendadak tubuh Kie Xiaohang terhuyung, dia mencoba mengulur tangannya ke tembok tetapi kepalanya sudah membentur terlebih dulu, hingga benturan itu memperdengarkan suara nyaring. Beng Sintong lantas mengulur tangannya, untuk menolongi Raja Copet itu. Segera dia menotok ke pelbagai jalan darah, seperti Soan Kie, Gio Heng, Hong Hu, Kui Etchong, Wieto O, Kie Liao dan Hong Wee. Itulah totokan penutupan, untuk menghentikan mengalir keluarnya darah terus-menerus. Lekas kau ambil dua butir pel Xiaohang Tan, habis itu, kau sambung tangannya Beng Sintong kata pada muridnya, ialah Gow Bong, ia sendiri terus memeriksa luka orang. Di akhirnya, ia tertawa dan kata, syukur Cokim Jie telah menyerahkan senjatanya, Tia Tia Pe, kepada Loh Wain yang menjadi adik seperguruannya, dan kepandainya dalam ilmu tangan besi masih belum terlatih sempurna. Kalau kau terlukakan senjata, mana dapat kau hidup sampai detik ini cepat sekali Gow Bong telah kembali bersama pel yang diminta? Itulah obat mujarab buatan Beng Sintong, maka juga, sekira lamanya sehirup penteh, wajah pucat dari Kiai Xiaohang lantas berubah menjadi bersemu merah. Maka dengan dipakaikan obat, lengannya lantas ditolong, disambung pula. Begitu lekas diadapat bangun berdiri, bukan Kiai Xiaohang mengaturkan terima kasih pada tuan rumah, sebaliknya Beng Sintong yang mengucap syukur terhadapnya. Kata jago tua ini, bagus, kau benar-benar telah berkorban untukku. Bilanglah, dengan care apa kau ingin aku membalas budimu ini emas dan perak, asal aku mengulurkan tanganku, aku dapat memiliki, menjawab Xiaohang. Maka tak usahlah kau memberikan itu padaku. Apa yang aku minta dari kau, Luo Jin Kei, ialah kau mengambil aku sebagai muridmu dengan lantas pencopet itu menyebut Luo Jin Kei, orang tua yang dihormati. Mengapa kau ingin menjadi muridku Beng Sintong? Tanya. Kekuranganku sekarang ini ialah ilmu silat yang lihai, menyahut Kiai Xiaohang. Jikalau aku dapat tambahan sejumlah kepandaian dari Luo Jin Kei, apabila aku pergi mencuri pula, maka terjaminlah bahwa aku tidak bakal kena orang hajar hingga terluka. Haha, sampai itu waktu maka aku nanti mencuri barang-barang mustika dari istana dan keraton kaisar untuk dihaturkan kepada Luo Jin Kei sebagai guruku Sintong tertawa lebar. Agaknya dia agirang sekali. Baiklah katanya. Kau omong terus terang, suka aku menerimakah sebagai muridku Kiai Xiaohang lantas berlutut, untuk mengangguk tiga kalilah pun memanggil. Suhu kemudian, sambil tertawa riang, ia berkata, Suhu, aku telah mencuri barang untuk Suhu, benar aku telah dihajar Cho Kim Jae akan tetapi aku anggap itu ada harganya sekarang kau tuturkan padaku tentang rapat Bin San Pei serta pencurianmu itu, berkata Beng Sintong. Kau tuturkanlah biar jelas jangan bikin ada yang kelompatan, baik, Suhu, akan aku menutur dari mulanya, menyahut murid itu. Lus Unio telah mempunyai seorang murid penutup, ialah murid Kwan Bun Teo Chu. Apakah Suhu tahu hatinya Cie Hoa berdebaran mendengar perkataan orang itu? Ia berkhawatir sekali rahasianya nanti terbuka. Oh, begitu apakah namanya murid itu? Itulah suaranya Beng Sintong, suaranya yang sedikit bergemetar. Dia bernama Kok Cie Hoa, menyahut Kiai Sio Hong. Kembali Cie Hoa kaget. Tahukah kau siapa ayah dan ibunya Kok Cie Hoa itu? Beng Sintong tanya. Kabarnya dialah anak perempuan dari Liang Ong Tai Hiap Kok Ceng Peng, Sintong menghela nafas. Ia tidak bilang suatu apa, cuma di dalam hatinya ia berkata, anak itu benar, dia tidak mendustakan aku, cuma sebentar, hati Cie Hoa pun menjadi sedikit lega. Ia kata di dalam hatinya. Dia memilang bahwa saudara angkatnya menghadiri rapat Bin San Pai, mengapa dia tidak mendapat tahu akulah anaknya Beng Sintong? Mungkinkah dia hendak menyembunyikan sesuatu untukku? Kita tidak kenal satu dengan lain, apa maksudnya dia menyembunyikan apa-apa itu? Apakah dia mau menanti sampai kata-katanya yang terakhir? Baru ia hendak membuka rahasiaku karena ini, Sinona mulai berkulatir pulalah memasang kupinya. Kie Xiao Hang melanjuti keterangannya, sebenarnya Luz Unio telah mendapat tahu dari Xiang Xiang yang Lo Jin Ke tinggal berdiam di Gunung Tai Hang San ini. Sebabnya mengapa Luz Unio tidak lantas mencari kau, Lo Jin Ke, itulah karena ia belum memperoleh kepastian yang ia bakal dapat mengalahkan kau. Selama itu Luz Unio telah meyakinkan semacam kepandayan, di dalam tempo sepuluh tahun ia telah berhasil menciptakannya. Ilmu itu dipanggil Xiao Yang Sintong. Katanya ilmu itu diperuntukkan memunahkan Siulo Imsat Kang dari Lo Jin Ke, Luz Unio meyakinkan kepandayannya itu secara rahasia, mengapa kau bisa mendapat tahu Beng Sintong tanya. Sebab hal itu diterangkan oleh murid wanita itu di dalam rapat Bin San Pai tersebut. Dia yang bicara sendiri pada kakak separtainya yang menjadi ketua partainya itu, itulah semacam kepandayan rahasia, yang penting sekali untuk partainya, kenapa dia membicarakannya di muka rapat, di depan banyak orang Beng Sintong tanya pula. Tindakan itu sangat tidak beralasan sampai sebegitu jauh, itulah aku tidak tahu, menjawab Xiao Hong. Hanya aku mengetahui pasti, kakak angkatku itu tidak biasanya omong dusta. Pula tidak ada alasannya mengapa dia mesti mendustakan aku, Beng Sintong menanya demikian karena dia tidak ketahui ketika itu Cie Hoa sudah terdesak sangat oleh Cho Kim Jie, sebab setelah ia membeberhal asal lusul dirinya, Kim Jie hendak mengusir ia dari kalangan partai, terpaksa ia bicara di muka rapat, la juga berkhawatir, karena ia bakal diusir, jikalau ia tidak lantas menutur tentang Xiao Yang Sintong itu, lantas bakal tidak ada ketikannya lagi akan ia bertemu pula sama kakak separtai yang bengis itu. Sekarang, mendengar pembicaraan di antara Xiao Hong dan Sintong, ia menyesal yang dulu hari itu ia bicara di muka umum, hingga rahasia menjadi bukan rahasia lagi. Ia menyesalkan dirinya, yang dikatakan kurang pengalamannya dalam dunia Kang O. Hanya aneh, pikirnya lebih jauh, mengapa Kiai Xiao Hong masih belum juga membeber rahasiaku pribadi apakah benar-benar ia tidak mengetahui itu dia tahu aku telah membuka rahasia tentang ilmu silat itu, kenapa dia tidak mengetahui juga akulah anaknya Beng Sintong ini kembali Kiai Xiao Hong menutur pula, suhu, jikalau suhu tidak percaya, muridmu masih mempunyai bukti kenyataan. Kitab Xiao Yang Sintang dari Lus Unio itu terdiri dari tiga jelit, kitab itu oleh Kok Cie Hoa telah diserahkan kepada Cok Kim Jie, tetapi kitab itu sekarang telah dapat dicuri olehku, sinar matanya Beng Sintong jelilatan. Mari kasih aku lihat katanya, cepat dan keras. Hektometer. Hektometer. Sungguh aku ingin mengetahui apa benar-benar Lus Unio mempunyai kepandayan untuk melawan aku Kok Cie Hoa sebaliknya kaget dan menyesal, di dalam hatinya, ia mengeluh. Kitab itu telah lenyap. Benar lenyapnya bukan di tangannya sendiri, hanya di tangan Cok Kim Jie, akan tetapi kalau bukannya ia yang membeber rahasia di depan banyak orang, care bagaimana Cie Xiao Hang mendapat tahu dan dapat mencurinya jadi tetapi alah biang celaka. Cie Xiao Hang menyerahkan kitab curiannya itu dan Beng Sintong lantas membeber dan memeriksa. Mulanya dia ini berulang kali mengasih dengar tertawa dingin, agaknya dia memandang enteng, hingga Cie Xiao Hang menjadi heran dan berpikir, apa mungkin Lus Unio bicara secara berlebihan, bahwa kitabnya tidak berarti banyak hingga Beng Sintong tidak melihat meceah, kalau benar begitu, tidak perlunya aku memperbahayakan jiwaku untuk mencurinya, tidak lama, berhentilah tertawa menghina dari Beng Sintong. Sebaliknya, wajahnya tampak muram, lalu bersungguh-sungguh. Hingga, melihat demikian, hati si pencopet menjadi lega. Sudah diketahui ilmu silat Siulo Imsat Kang dari Beng Sintong adalah ilmu yang asalnya asing, yang kalangannya kalangan sesat. Pastilah itulah ilmu yang liahai nomor satu. Lus Unio boleh liahai akan tetapi ia pun tidak mengetahui tentang ilmu sesat itu, maka ia memikirkan jalan untuk menaklukinya. Karena ia tidak tahu asal usulnya ilmu itu, sulit untuk ia mencari daya penaklukannya. Maka tidak ada jalan lain. Lus Unio lantas memperhatikan tanda-tanda dari korban-korbannya pukulan ilmu yang liahai itu. Ia berhasil menciptakan Siow Yang Sintong, tetapi itu baru untuk perlawanan saja, bukan untuk memecahkannya. Jadi ilmunya itu masih ada cacatnya. Maka tidaklah heran mulanya Sintong senantiasa tertawa dingin. Baru kemudian, jago tua itu jadi berpikir keras bunyinya lebih jauh dari kitab Siow Yang Sintong itu menjelaskan kero-kero untuk bertahan. Itulah hebat. Dengan dapat dilawan, Siulo Imsat Keng jadi kurang artinya. Bukankah percuma kalau Siulo Imsat Keng tidak dapat merobohkan perlawanannya Siow Yang Sintong itu benar-benar Lus Unio jauh terlebih liahai daripada aku, pikir Sintong akhirnya. Dia belum tahu tentang Siulo Imsat Keng toh dia dapat mendayakan perlawanannya untuk bertahan. Sungguh dia harus dikagumi. Kalau ada seorang yang sama liahainya dengan aku, lantas dia mengerti Siow Yang Sintong. Apa aku bisa bikin terhadapnya jikalau aku tidak sanggup merobohkan dia? Bagaimana kalau ada dua atau tiga orang yang pandai Siow Yang Sintong, yang bekerja sama mengepung aku? Bukankah artinya aku bakal terbinasa di tangan mereka itu? Inilah pikiran yang membuat Si Jagotua berhenti tertawa. Suhu, bagaimana Suhu melihat kitabnya Lus Unio ini? Tanya Siow Hong, yang tidak dapat menebak hati gurunya. Beng Sintong ada seorang yang liahai dan telah banyak pengalamannya, ia tahu bagaimana harus membawa dirinya. Ia lantas tertawa terbahak-bahak. Ia merasa lucu juga tadi ia mendesak Cieho Asia-sia, sekarang ia mendapatkan Siow Yang Sintang dengan gampang sekali. Kitab ini masih ada harganya dicuri kau ia menjawab muridnya itu. Sebagai seorang cerdas, yang otaknya kuat, Beng Sintong sudah lantas mengerti maksudnya kitabnya Lus Unio itu. Ia juga lantas dapat mengambil keputusannya. Dengan kedua tangannya ia memegang ketiga jilid kitab Siow Yang Sintang itu, ia mengerahkan tenaganya. Ketika sedetik kemudian ia membuka kedua tangannya, kitab itu sudah pecah hancur dan jatuh belarakan. Ia tertawa pula dan kata dengan nyaring, hebat Lus Unio, sesudah mati, dia masih memusuhkan aku. Hektometer. Hektometer. Sekarang aku membuatnya dia mati tidak dapat meramatannya hebat kata-kata itu. Kok Ciehoa merasai seperti terpukul dasyat, hatinya bagaikan tertusuk jarum. Ia berduka karena kitab gurunya dirusak Sintong dalam sekejap saja. Ia merasa bahwa selanjutnya cuma ia sendiri yang mengetahui Siow Yang Sintang. Sama sekali ia tidak menduga bahwa Beng Sintong telah menyimpannya di dalam otaknya. Beng Sintong tidak dapat dikendalikan kecuali aku menulis pula kitab itu, pikirnya terlebih jauh. Aku mesti menulis pula dan menyerahkannya pada suci Cok Kim Jie, atau aku sendiri yang mesti mempelajarinya untuk melawan Beng. Beng Sintong. Hanya biar langsung atau tidak langsung. Aku toh tetap mesti memusuhkan ayahku sendiri, pusing kepalanya Ciehoa. Dapatkah ia memusuhkan ayahnya sendiri itu dapatkah ia menurunkan tangan jahat terhadap ayahnya dalam pusingnya itu, yang membuat hatinya pepat, mendadak Ciehoa dapat ingatan untuk menghabiskan jiwanya sendiri. Buat apa hidup sulit seperti ini benar pedangnya telah dirampas Beng Sintong tetapi dengan tenaga dalamnya, ia bisa memutuskan nadinya sendiri. Tapi cuma sekejap ia berpikir demikian, atau segera ia ingat gurunya. Bukankah telah sepuluh tahun lebih ia dididik Luz Unio? Bukankah Suhu cuma mempunyai aku satu muridnya demikian pikiran baru, yang menyandingi padanya? Dalam tempo sepuluh tahun Suhu mencapaikan hati mendidik aku, adalah pengharapannya supaya aku dapat mewariskan kepandainya, agar aku bisa menggunai kepandain itu mengusir musuh bangsa asing, atau sedikitnya menjadi seorang yang mulia, yang dapat menolong kepada sesamanya. Mana dapat aku mensiasiakan pengharapan Suhu itu mana bisa aku mati secara begini kecewa, setelah mengingat gelurunya, Ciehoa lantas ingat juga Kim Siaiei, bayangan siapa bagaikan berkelebat di depan matanya. Ia seperti mendengar suaranya Tok Chiu Hongkai, yang berkata di kupingnya, teratai itu keluar dari dalam lumpur tetapi tidak menjadi kotor. Yang bersih tetap bersih, yang kotor tetap kotor dia ialah dia, kau ialah kau, ada hubungan apakah di antara dia dengan kau? Kau boleh menganggap saja bahwa kau tidak mempunyai ayah semacam itu. Mengapa kau boleh menyusahkan diri karenanya mengingat pengajaran gurunya dan nasihatnya Kim Siaiei, semangat Ciehoa menjadi terbangun? Katanya di dalam hatinya, benar. Kecuali dia yang hendak membunuh aku, dalam hal mana aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku sendiri, tidak dapat aku mengakhirkan penghidupanku dengan tanganku sendiri. Walaupun demikian, ia tetap bersusah hatilah tengah dikurung, ia lagi menghadapi urusan sulit. Mengenai rapat bin San Pei itu, ada kabar apalagi Beng Sintong melanjuti menanya Kie Siaw Hongkai. Masih ada satu urusan lainnya yang penting, menjawab murid itu. Muridnya Liao Wen Hwasiokk, yaitu Biathoa Hwasiokk, juga telah muncul pula, ha, kata Sintong heran. Sudah beberapa puluh tahun dia menyembunyikan diri, sekarang dia muncul lagi mungkin dia mendapat taulus Unioh sudah meninggal dunia maka hatinya menjadi besar pula, benar. Dia telah datang ke Binsan di mana dia mengacau. Katanya dia hendak merampas kedudukan Chiang Bun Jin Binsan Pei dari tangannya Cho Kim Jiye. Hanya di akhirnya, dia telah kena diusir pergi oleh Kim Siaie dan Kok Chie Hoa, hal yang benarilah Kim Siaie tidak sampai turun tangan. Tentang ini, Chiang Lok Chiaw tidak omong jelas, Raja Pencopet ini jadi bicara sembarangan saja. Toh Beng Sintong terperanjat. Jadi Kim Siaie telah datang ke Binsan dan telah membantu Binsan Pei mengusir Biathoa Hwasiok katanya. Ia heran sebab ia menyangka Kim Siaie bercelaka akibat serangannya dengan Siulo Imsat Kang, pengemis itu mati atau bercacat seumur hidupnya. Siapa tahu, dia masih hidup dan tetap gagah seperti sedia kalah. Tapi cuma sejenak, dia lantas tertawa dan kata, kembali Binsan Pei mendapatkan seorang musuh tangguh. Haha, aku sekarang boleh melegakan hati, Kok Chie Hoa juga heran sekali. Ia heran mengapa Kiai Siaw Hang tetap tidak memberitahukan halnya ialah anaknya Beng Sintong ini. Ia sama sekali tidak pernah menyangka yang Chiang Lok Chiaw tidak sudi membeber halnya itu. Lok Chiaw seorang ahli pedang kau melurus, dia bersimpati terhadap Si Nona, maka itu, selagi dia suka membicarakan urusan Binsan Pei, urusan Si Nona dia membiarkannya saja. Dia menganggap urusan Si Nona ialah urusan pribadi. Selagi Chie Hoa kalut pikiran itu, ia mendengar Beng Sintong berkata-kata pula. Siaw Hang, katanya, begitu kau masuk dalam partai ku, kau telah membuat satu jasa besar, maka aku pasti tidak akan mensiasiakan padamu. Sekarang pergi kau belajar silat pada Toa Suhengmu, guna memulai dengan pokok dasarnya, nanti berselang tiga bulan, aku sendiri yang akan mulai mendidikmu. Aku akan lantas mengajari kau Siulo Imsat Keng. Haha, lewat lagi beberapa tahun, sesudah aku berhasil mencapai tingkat ke-9, pastilah aku menjadi orang tak tandingan di kolong langit ini, sedang kau, kau lah si Nabi Pencopet di dalam dunia Kiai Siaw Hang Girang sekali, kembali ia berlutut, untuk mengangguk-angguk beberapa kali, guna mengaturkan terima kasihnya, setelah mana ia pergi mengundurkan diri. Beng Sintong segera membuka pula kamar samping. Begitu daun pintu terpentang, begitu ia melihat muka Cie Hoa sangat pucat, seperti wajahnya seorang mayat. Ia tidak menjadi kaget atau heran, sebaliknya, ia tertawa puas. Kau telah mendengar semua, bukan katanya. Nah, sekarang baru kau tahu takut, bukan aku justru mengingini kau ketahui, ilmu silat Siaw Yang Sinkang gurumu itu, sekarang ini cuma kau dan akulah yang mengetahuinya Cie Hoa mengawasi muka orang, ia terkejut di dalam hati. Ah, kali ini mungkin benar-benar dia bakal membunuh aku, ia menduga-duga. Kembali terdengar suaranya Beng Sintong, bukankah kau puas sekarang di zaman ini, kecuali kau, maka tidak ada seorang lain lagi yang dapat menggunai Siaw Yang Sinkang untuk mempersulit aku mendadak. Dia berubah sikapnya, sinar matanya menjadi bengis sekali. Dia meneruskan, dengan suaranya yang dingin, sekarang terbuka hanya dua jalan untuk kau pilih. Yang pertama-tama ialah kau masuk dalam partai ku, kau ikhlas mengangkat aku menjadi gurumu. Itu artinya, satu hari yang aku masih hidup di dalam dunia ini, satu hari juga tidak dapat kau berpisah dari aku. Jikalau kau tetap hendak menuntut balas untuk Binsan Pai, untukmu terbuka jalan yang nomor dua itu, ialah jalan kematian. Aku hendak menyiksa kau, supaya kau keracunan hawa dingin, supaya kau matinya perlahan-lahan. Jikalau itu sampai terjadi, jangan kau menyesalkan aku ganas atau kejam. Siapa suruh kaulah muridnya Lus Unio dan sekarang ini, kecuali aku, melainkan kau yang mengetahui Siao Yang Sinkang. Baiklah, sekarang aku beri tempo satu hari padamu, untuk kau pikir baik-baik. Besok pada jam seperti ini, mesti kau memberikan jawabanmu. Nah, kau telah mendengar nyata, bukan Beng Sintong telah mendengar keterangannya Kiai Siao Hang barusan bahwa Kok Cie Hoa gadisnya Lian Ong Tai Hiap Kok Ceng Teng. Keterangan itu cocok sama keterangan si Nona. Maka mengertilah ia, dan ia tidak meragu-ragukan pula, maka ia sudah lantas mengambil keputusannya, Jikalau Cie Hoa tidak mau menyerah, hendak ia membinasakannya. Cie Hoa melawan sebisa-bisa kepada kesedihan hatinya, ia menatap matanya ayah itu, dengan romen Jomawa, ia berkata, Kenapa mesti menanti sampai besok sekarang juga aku berikan jawabanku. Sekarang juga kau boleh turun tangan Beng Sintong heran. Apa dia tanya, tegas. Apakah pikiranmu itu biarnya aku mati, tidak sedih aku menjadi muridmu menjawab si Nona. Kau begini muda, kau tidak takut mati Sintong tanya pula. Bukan, aku bukannya takut mati, sahut Cie Hoa terus terang. Hanya jikalau kau tetap menghendaki aku menjadi muridmu, maka itu akan menyebabkan kesengsaraan yang jauh lebih hebat daripada kematian Sintong mendongkol tidak kepalang. Apakah karena kau mengandal dirimu asal partai lurus maka kau jadi memandang enteng padaku ia bertanya sambil tertawa mengejek. Baiklah, jikalau kau ingin mati, nanti aku bikin maksudmu kesampaian kata-kata ini disusul sama diangkatnya tangan, yang dikerahkan dengan tenaga Siulo Imsat Keng. Maka juga telapakan tangan jago tua ini lantas berubah menjadi hitam, dan tangan itu turun dengan perlahan-lahan ke arah batok kepala si Nona. Ketika itu dua orang ini berdiri berhadapan, maka mereka saling mengawasi. Beng Sintong melihat si Nona tidak menggeraki tubuh atau kaki tangannya, cuma kedua matanya mengalirkan air yang deras. Ia tidak tahu apa yang dipikir si Nona. Cie Hoa tidak takut, dia hanya-dia hanya merasakan hatinya sangat sakit. Inilah dia lakon sedih dasyat antara ayah dan gadisnya. Inilah lakon dari satu ayah, yang membinasakan anak sendiri di luar tahunya. Tetapi Beng Sintong bukan tidak tahu Cie Hoa ialah anaknya. Sekarang dia tidak menyaksikan lagi Nona itu ialah gadisnya. Maka itu, ketika dia melihat air matusi anak, hatinya lemah sendirinya. Dia berhati keras, kalau dia membunuh orang, dia memandangnya perbuatan itu seperti dia membabat rumput, matanya tidak pernah berkesip, tidak pernah dia merasa kasihan. Tapi sekarang, inilah kejadian yang luar biasa. Kok Cie Hoa merapatkan kedua matanya? Ia tidak menatap terlebih jauh. Ia cuma merasakan dari mbunan-mbunannya keluar hawa dingin, seperti juga ada sepotong besar es yang menindih kepalanya itu. Ia menanti, menanti sekian lama. Ia tidak merasakan turunnya tangan dari kematian. Lama-lama ia menjadi heran, maka ia membuka pula matanya. Ia berkata tajam, Jikalau kau hendak bunuh aku, bunuhlah. Mengapa, ayah layalan sintong mengertak giginya? Ia mengerahkan pula tenaganya. Tapi ia merasakan tangannya seperti terjaga oleh suatu tenaga yang kuat sekali. Tangannya itu terpisah tiga dim dari batok kepala si Nona, lantas tak dapat turun lebih jauh. Tepat di saat itu, Gow Bong, murid yang nomor dua, datang masuk dengan tiba-tiba. Suhu, katanya, memberi tahu, di luar, di mulut lembah, ada seorang hwasyo tua yang luar biasa. Dia datang tetapi dia menunjuk suhu, untuk suhu sendiri yang menyambutnya sintong heran, ia menarik pulang tangannya. Di mulut kau membilang tidak takut, di hatimu sebenarnya kau takut sekali dia kata pada bakal mangsanya. Jangan kau mendustakan aku lagi. Sekarang aku mau berlaku murah kepadamu, aku menguatkan kata-kataku tadi, aku beri tempo satu hari padamu. Perlu apa kau dengan lebih banyak satu hari untuk menyiksa aku? kata Cie Hoa. Jawabanku besok tidak bakal berubah sekalipun setengah huruf. Jikalau kau hendak membunuh aku, lekaslah bunuh. Tetapi Beng Sintong sudah keluar dari kamarnya, dia berpura-pura tidak mendengar suara tantangan itu. Cuma pintu yang menggabruk keras, tertutup dan terkunci, hingga gelaplah kamar itu. Pintu memang pintu batu yang tebal dan berat. Cie Hoa mendengar tindakan kaki Sintong pergi makin jauh, ia juga mendengar suara orang yang bergusar, siapa itu yang bernyali demikian besar memastikan aku yang menyambut padanya tidak heran kalau Sintong bergusar dan mengatakan demikian. Dialah seorang jago. Cie Hoa berduka dan letih, ia tidak mau mendengari lebih lama lagi, maka ia menyenderkan diri pada tembok kamar, yang menjadi penjaranya itu, akan selang sesaat. Ia tidur pulas. Di luar sana, muridnya Sintong menyahuti gurunya, dengan hatinya terpengaruh rasa takut. Katanya, sebenarnya aku tidak berani mengganggu kau, suhu, tetapi Hoa Sio tua itu luar biasa. Dia rupanya bukan semelarang Hoa Sio, karena mana aku tidak dapat mencegah dia. Belum berhenti suaranya murid ini, mereka mendengar suara tongkat besi membentur tanah berulang-ulang, suaranya nyaring dan berisik. Di kupingnya Sintong, orang mestinya terpisah jauh dari ia sekirah satu li, atau sejenak kemudian, suara itu sudah datang dekat sekali, atau segera orang telah tiba di depan pintu. Bercekat hatinya jago tua ini. Tidak salah katanya. Dia benar bukan orang sembarang, pasti kau tidak dapat menghalang-halangi dia tiba di luar pintu, di mana ada cahaya rembulan terang, di sana nampaklah si tetamu pendepta tua yang katanya luar biasa itu. Dia bertubuh besar dan kekar, alis dan kumisnya telah putih semua. Dia sudah tua tetapi wajahnya bercahaya segar, warnanya merah. Itulah tanda dari tenaga dalam yang mahir, bahkan dari tenaga dalam yang lurus, yang dasarnya kuat. Mau atau tidak, Sintong tercengang. Di dalam kalangan lurus belum pernah aku mendengar orang semacam dia ini, pikirnya. Mungkinkah dia seorang tiang loko dari ruang tatmoih dari Siaulinsie Sintong menduga demikian karena ia tidak kenal pendepta ini. Apa yang ia dengari alah pendepta-pendepta tertua dari Siaulinsie biasa mengeram diri di dalam ruang tatmoih dan tidak pernah muncul hingga puluhan tahun? Di lain pihak, anehnya, pendepta ini tidak beroman sebagai seorang pendepta suci. Pada mukanya itu terlihat daging-daging yang berenjul, dan pada alisnya seperti bersembunyi apa yang dinamakan hawa pembunuhan. Pula dendanannya luar biasa juga. Dia menggendol sebuah kantung yang besar sekali dan tongkatnya, tongkat siantung, mirip sebesar manggok. Beng Sintong mengawasi pendeta itu sekian lama, baru ia membuka mulutnya. Toa Suhau, katanya, tengah malam begini kau datang berkunjung, entah ada pengajaran apakah dari kau belum lagi menjawab, pendeta itu sudah tertawa berkaka. Tanpa urusan tidak nanti aku datang berkunjung katanya. Pasti sekali ada maksudku maka aku datang kemari. Beng Lao Jie, sudah lama aku mendengar namamu yang besar. Marilah kita bersahabat pendeta ini lantas menyebut Beng Lao Jie, artinya si orang tua si Beng. Itulah sebutan dari suatu sahabat kekal. Dia lantas meletaki kantungnya di lantai, dia bertindak maju lebar tindakannya, sedang sebelah tangannya diulur, untuk berjabat tangan sama tuan rumah. Tangannya itu besar dan lebar. Beng Sintong seorang kangung kawakan, tahulah ia maksud orang. Ia hendak diuji. Tentu sekali, ia menjadi mendongkol. Di dalam hatinya ia berkata, apakah karena kau menyangka kau telah mempelajari ilmu tenaga dalam yang lurus? Maka aku dijeri terhadapmu. Tapi ia pun tidak berani memandang enteng. Maka ketika kedua tangan saling memegang, ia mengerahkan tenaga dalam dari Siulo Imsat Keng tingkat ketujuh. Ia merasakan satu dorongan tenaga yang besar, hingga ia mundur tiga tindak. Pendeta itu mundur tiga tindak juga. Hanya tubuhnya terhuyung, dan tubuhnya itu dia rasakan dingin mendadak. Maka itulah tanda bahwa dia sudah kalah. Beng Sintong hendak membuka mulut, atau ia didulukan pendeta itu, yang tertawa lebar seraya terus berkata, benar-benar nama Beng Laoko Ai bukan nama kosong belaka, ada harganya aku menghadiahkan kau bingkisan yang berarti Beng Sintong heran. Ia melengat. Kali ini orang pun menyebut ia Beng Laoko Ai atau si siluman tua si Beng katanya di dalam hati, kiranya orang datang untuk menghadiahkan sesuatu padaku. Di pihak lain, ia kagum pendeta itu sanggup bertahan dari tenaga Siulo Imsat Kang, dia tidak terluka. Di kolong langit ini tidak seberapa gelintir orang yang dapat bertahan dari Siulo Imsat Kang, ia berkata, kau dapat melayani aku, ada harganya aku keluar sendiri menyambut padamu. Sekarang aku minta Tai Susudi menyebutkan gelaran sucimu yang besar pendeta itu kembali tertawa lebar. Kau hendak mengetahui gelaran suciku, baiklah sahutnya. Aku biat Hoa Hwasyo mendengar nama itu, Beng Sintong melengat. Jadinya kaulah biat Hoa Hwasyo katanya. Pantas aku tidak mengenali kau. Sebenarnya kita sudah lama mendengar nama masing-masing biat Hoa itu, semenjak matinya gurunya telah menyembunyikan diri, maka itu meskipun Beng Sintong pernah mendengar namanya, mereka belum pernah bertemu satu dengan lain. Kau benar biat Hoa berkata. Memang sudah lama kita saling mendengar nama kita. Dan aku, sudah sekian lama aku memikir untuk mencari padamu, baru sekarang aku datang kemari. Lebih dulu aku hendak mengantarkan suatu hadiah yang berarti kepadamu, sebagai tanda dari pertemuan kita ini. Aku percaya, begitu melihat hadiah itu, kau bakal menjadi sangat girang adalah luar biasa, orang yang mengantar hadiah, menyebutnya sendiri hadiahnya itu berarti. Sekalipun seorang kangong berandalan, tidak nanti dia berani berbuat demikian. Maka anehlah pendeta ini. Di dalam hatinya, Beng Sintong juga berkata, baiklah aku lihat dulu hadiahnya hadiah apa. Mustahilkah itu jauh lebih berharga daripada kitab siyao yang sinkang dari kiai siyao hang biat Hoa Hwasyo lantas bekerja, lah menarik kantung besarnya yang tadi ia letaki di atas batu, ia balik itu untuk mengeluarkan isinya. Maka sekejap itu juga, di situ muncul satu orang, ialah seorang wanita muda. Lantas ia bekerja terlebih jauh, ialah ia menotok si nona, hingga nona itu lantas berlompat bangun bagaikan ikan gabus meletik. Hanya begitu bangun berdiri, dia memandang si pendeta sambil mencaci, keledai gundul, kita tidak bermusuh, mengapa kau menghina aku begini rupa kata-kata itu disusul dengan dihunusnya pedang, untuk dipakai menyerang si pendeta. Pendeta itu tertawa. Kau lihatlah, siapa itu di depan kau katanya. Nona itu mengangkat kepalanya, maka ia melihat Beng Sintong lah kaget hingga ia berseru. Roman Beng Sintong, ia melihat, seperti Roman hantu. Justeru itu, mendadak, dengan kesehatannya luar biasa, biat Hoa menotok, hingga ia kembali menjadi tidak berdaya. Beng Sintong benar-benar girang alang tak kepalang. Nona itu bukan lain daripada Li Kim Bwee. Dia sudah mengirim beberapa muridnya mencari kedelapan penjuru, guna menawan si nona, semua tidak ada hasilnya, siapa sangka, biat Hoa sekarang menghadiahkan dia nona itu. Lantas dia tertawa. Benar-benar hadiah yang aku paling menyenanginya katanya, mengaku terus terang. Bagaimana kau ketahui bahwa aku menghendaki dia ketika aku berada di dekat-dekat gunung Binsan, aku bertemu salah seorang muridmu, biat Hoa menjawab. Muridmu itu menanya aku kalau-kalau aku pernah bertemu seorang nona mirip dia ini. Lantas aku bisa menduga, nona yang kau cari itu mesti puterinya Fang Lin, mendengar itu, Sintong menduga tentulah muridnya menyangka biat Hoa pendeta biasa. Ia tidak bisa menebak, muridnya itu murid yang mana. Pasti sekali perbuatan murid itu sembrono sekali. Syukur dia bertemu biat Hoa, coba dia bertemu lain Hwasio, yang ada dari partai lurus, dia bisa celaka, atau sedikitnya rahasia bocor bahwa ia mengarah Likim Rai E. Tapi ia telah mendapatkan nona itu, tak perlu ia menegaskan lagi biat Hoa, muridnya itu bernama apa. Nona kecil ini benar-benar bernyali besar, biat Hoa berkata, melanjuti keterangannya. Semenjak dua tahun yang lalu, dia sudah merantau seorang diri, karenanya telah aku ketahui tentangnya. Dulu hari itu dia belum mempunyai musuh, tidak apa dia merantau sendiri saja. Aku tidak menduga sekali, dia justru menanam permusuhan dengan pihakmu, seorang musuh yang liahai sekali. Juga aku tidak menyangka yang dia memikir turut hadir dalam rapat di Binsan itu, sebenarnya Likim Rai E datang ke Binsan guna mencari Kim Sia Iei, hanya tidak beruntung untuknya, di gunung itu ia bertemu biat Hoa dan bahkan kena tertawan si pendeta. Beng Sintong lantas memanggil muridnya yang nomor dua. Gou Bong, perintahnya, kau bawa dan penjarakan dulu padanya apakah dia pun mesti dikurung di dalam rumah batu sang murid tanya. Beng Sintong berpikir sebentar. Baiklah, kau kurung mereka berdua menjadi satu, katanya. Kau mesti menjaga dengan hati-hati, jangan nanti dia lolos seperti baru ini, suhu boleh legakan hati, kali ini meskipun ada sayapnya tidak nanti dia dapat terbang pergi, berkata Gou Bong. Beng Sintong mengangguk, hatinya girang meluap-luap lah merasa sangat beruntung. Kie Siao Hang telah datang dengan membawa kitab Siao Yang Sinteng. Sekarang biat Hoa membawakan Niali Kim Brei E. Inilah seumpama sulaman yang ditambahkan bunga indah. Hanya kemudian, ia berpikir, Kie Siao Hang datang untuk minta aku mengajari ia ilmu silat, untuk itu dia berani menempuh bahaya mencuri kitabnya Cho Kim Ji E. Biat Hoa ialah seorang pendeta yang pandai ilmu silat, yang termasuk golongan kelas utama, mengapa dia datang untuk berbuat baik terhadap aku. Dia pun menempuh bahaya karena dengan tindakannya ini dia tidak menghiraukan bakal bermusuhan dengan Tian Sanpei, biat Hoa dapat menerkah hatinya Tuan Rumah. Tanpa menanti orang menanyakan keterangan, ia mendahului memberikannya. Aku datang hari ini buat tiga urusan, aku ingin dapat memasang ngomong sama Beng Yesu selama satu malaman, demikian katanya. Bagus, bagus menyambut Sintong Girang. Mari, silahkan masuk ke dalam cuan rumah ini mengundang tetamunya ke kamar samedinya. Lebih dulu ia memerintahkan seorang muridnya menyeduh teh wangi dari Bu Iesan. Aku mohon tanya tentang tiga urusan itu, ia berkata setelah keduanya berduduk. Yang pertama itu, aku datang untuk mengantarkan hadiah dan hadiahnya sudah diaturkan, berkata biat Hoa, menyahuti. Kau pun telah menerimanya, aku berterima kasih untuk hadiahmu yang berarti itu, Tai Su, berkata Beng Sintong. Aku tidak tahu bagaimana nanti membalasnya, aku tahu musuhmu banyak, berkata pula biat Hoa tanpa menyentuh hal pembalasan Budi yang disebutkan cuan rumahnya itu. Buat berbicara terus terang, di antara musuh di Raikasi web sitekangzusi.com musuhmu itu ada dua orang yang juga bermusuh denganku. Yang satu Cho Kim Jiye, yang satu lagi Kim Syele, Beng Sintong lantas ingat keterangannya Kiai Xiaohang bahwa biat Hoa sudah mengacau di Gunung Binsan, maka ia berpikir, mungkinkah dia datang untuk mengajak aku untuk berserikat dengannya lantas ia mendengar berlanjutan perkataannya biat Hoa itu, kita mempunyai musuh yang sama, sudah seharusnya kita saling membantu. Maka itu, tentang pembalasan Budi, baiklah kita jangan buat sebutan, aku mengenal baik Cho Kim Jiye serta Ek Tiong Bo dari Binsan Pei itu, berkata Beng Sintong. Sekarang mereka itu dibantu Tok Chiu Hongkai Kim Syele. Di antara mereka bertiga, cuma Kim Syeye yang dapat bertempur sama aku, dua yang lainnya tidak berarti apa-apa. Maka jikalau aku dapat bekerja sama dengan kau, Tai Su, pasti mereka bertiga akan dapat disingkirkan secara mudah. Hanyalah di pihakku, aku masih mempunyai satu kesulitan. Untuk sementara ini, aku belum mau terlalu muncul di muka umum. Aku mau minta Tai Su suka menanti sampai lima tahun. Iyalah, sesudah aku selesai meyakinkan Siulo Imsat Kang, nanti aku membantu Tai Su membalas sakit hatimu. Bagaimana pendapat Tai Su Beng Sintong Dijuri terhadap Tong Syaulan suami istri dari Tian Sanpei? Maka itu ingin ia menyempurnakan dulu pelajarannya yang istimewa itulah telah menyampaikan tingkat yang ketujuh, ia ingin menjat ke tingkat kesembilan, tingkat terakhir, untuk ia menjadi jago satu-satunya. Ia pun Dijuri terhadap Pek Toat Siang Jin dari Syaulin Sye. Dengan musuhnya demikian banyak, ia jadi tidak mau sembarangan memperlihatkan diri di hadapan halayak ramai, supaya ia tidak mengundang penyerangan musuh-musuhnya itu. Tanpa menamatkan Siulo Imsat Kang, ia masih kurang tetap hatinya. Biat Hoa Ho Syeo tertawa. Memang, katanya, untuk satu kuncu, membalas sakit hati sampai sepuluh tahun masih belum terlambat, hanya aku menguatirkan, Siulo Imsat Kang kau nanti tidak dapat dipelajari sampai kepada ketingkat kesembilan itu, hati Sintong bercekat. Itulah justeru yang ia buat pikiran Syaang dan Malam, yang belum ia dapat pemecahannya. Ia heran mengapa Biat Hoa mendapat tahu penyakitnya itu. Bukankah itu rahasia dari Siulo Imsat Kang Taisu, katanya, sengaja, apakah Taisu menyangka Siulo Imsat Kang aku ini masih ada kekurangannya bukan, menyahut pendeta itu. Siulo Imsat Kang kau ini sudah sampai di tingkat kemahirannya. Aku hanya mau menduga bahwa kau, pada belum lama berselang, mestinya sudah bertempur sama salah seorang lihai dan karenanya, kau mendapat luka di dalam. Jikalau kau bukannya seorang tangguh, mungkinkah sudah tidak dapat bertahan lagi, Beng Sintong terkejut di dalam hatinya. Ia pikir, pendeta ini masih kalah dari aku dalam hal tenaga dalam tetapi matanya sangat tajam, ia tidak mau mendusta, maka ia berkata, kau benar. Aku telah terlukakan Kim Sia Ie yang telah menggunai jarum beracunnya terhadap aku. Masih perlu lagi dua hari barulah aku semibuh seluruhnya, biat Hoa pun terkejut mendengar orang telah terlukakan Kim Sia Ie hingga ia berkata di dalam hatinya, sekalipun Beng Lawokai telah terlukakan Kim Sia Ie maka beruntunglah aku di atas gunung bingsan itu aku tidak sampai bertempur dengannya, biat Hoa tidak ketahui bahwa Kim Sia Ie juga terluka, bahkan terlebih hebat daripada lukanya Beng Sintong, hanya syukur untuk Tok Chiu Hongkai, dia bertemu dan telah diobatin Ona itu, hingga dia taklah sampai mesti bercacat. Tai Su, Beng Sintong bertanya, barusan Tai Su memilang kau khawatir aku tidak akan mencapai tingkat ke-9, dapatkah kau menjelaskan alasan atau sebabnya kata-katamu itu aku belum pernah mempelajari Siulo Imsat Kang akan tetapi semasa hidupnya guruku, guruku itu pernah membicarakan tentang ilmu itu, menyahut Biat Hoa. Guruku memberitahukan, meski Siulo Imsat Kang ada sangat lihai, tetapi setelah orang mencapai tingkat ke-8, dia sukar lolos dari kesesatan. Menurut guruku, semenjak dahulu kala hingga sekarang ini, cuma pada 300 tahun yang lampau pernah ada seorang yang berhasil meyakinkan itu hingga tamat ialah Kiao Pak Beng. Dia telah menyampaikan tingkat ke-9 tetapi sekarang ini telah lenyap rahasia peryakinannya itu. Guruku juga mempunyai keinginan untuk mempelajari Siulo Imsat Kang, dia sampai memikir pergi ke Cenghai, guna belajar pada salah seorang lama putih, akan tetapi akhirnya dia tidak mewujudkan cita-citanya itu. Beng Kiesu, sekarang ini kau telah mencapai tingkat keberapa sebelum menjawab, Beng Sintong menghela nafas. Sayang aku terlahir terlambat, katanya, hingga aku menjadi tidak mempunyai ketika untuk bertemu sama gurumu itu, Taisu, jikalau tidak, pasti aku telah berkunjung kepadanya untuk memohon pengajaran. Sebenar-benarnya aku sekarang baru menyampaikan tingkat ke-7, biat Hoa tertawa. Demikian adanya, aku tiba pada waktunya yang tepat ia berkata gembira. Baiklah aku omong terus terang. Di hari tuanya itu, guruku pernah memilangi aku bahwa meskipun ia tidak tahu rahasianya Siulo Imsat Kang, kalau ia mempelajarinya, dengan mengandal pada tenaga dalamnya, ia tidak bakal menjadi tersesat, ia berhenti sejenak, ketika ia melanjuti, ia tidak bersenyum lagi, romannya menjadi sangat bersungguh-sungguh. Sayang belum lama habis guruku berkata begitu, di dalam partai kami telah terbit perubahan yang besar sekali, lantas guruku itu terbinasa di tangannya Lus Unio si budak perempuan bangsat itu. Tentang ini tentulah sudah mendengarnya hingga tidak usah aku menjelaskannya lebih jauh, seharusnya, kapan Beng Sintong mendengar hal kebinasaannya gurunya Biat Hoa itu, ia mesti mengutarakan kedukaannya, akan tetapi sebaliknya, ia sudah lantas berjingkrak bangun dan sambil menepuk batok kepalanya sendiri, ia berkata dengan nyaring, kau lihat, bukankah aku tolol sekali gurumu ialah murid kepala dari Tok Piesinie, apa yang dia pelajari ialah ilmu tenaga dalam sejati, yang tak ada di bawahan tenaga dalam dari suami istri keluarga Tong dari partai Tian Sanpei, maka kenapa aku mesti melepaskan yang dekat untuk mencari yang jauh seharusnya aku mencari kau, Taisu. Jagod tua ini mengatakan demikian tanpa ia berpikir panjang lagi. Sebelumnya Lus Unio meninggal dunia, mana Biat Hoa berani muncul dalam dunia Kangou dengan Lus Unio masih hidup, mana Biat Hoa berani berserikat dengannya tapi Biat Hoa tertawa. Dan sekarang akulah yang mencari kau katanya. Tanpa kau mencari, aku telah datang sendiri. Jikalau aku mengajarkan kau ilmu dalamku yang sejati, lalu kau mengajari aku siulo imsat Kang, bukankah itu berarti kita sama-sama memperoleh kebaikan Beng Lau Khoa bagaimana pikiranmu, kau setujui ini kera jual beli atau tidak? Inilah maksudku yang kedua kenapa aku mencari kau, Beng Sintong Girang melewatkan batas, dengan kerasia jabat tangannya Biat Hoa. Ia tertawa puas. Maka tak usah menanti dia berkata-kata, Biat Hoa tahu orang menyetujui sarannya itu. Hanya, dalam kegerangannya itu, tiba-tiba Beng Sintong ingat, dia suka mengajari ilmu tenaga dalamnya yang sejati kepada aku, memang hal itu ada kebaikannya untuk kedua belah pihak, cuma dengan begitu maka kepandaianku yang istimewa aku mesti wariskan kepada lain orang. pula ia mempunyai kepandaian tenaga dalam yang sejati, maka ada kemungkinan dia bakal berhasil terlebih lekas dari aku, dia akan menang dari aku, dengan begitu, meskipun aku mencapai siulo imsat yang tingkat ke-9, aku tidak dapat menjegoi sendiri di kolong langit ini, tapi ia cepat berpikir lainnya. Pikirnya pula, akan tetapi ini ketika yang baik tidak dapat aku kasih lewat. Mengapa aku tidak mau mengajari dia dengan mengubah sedikit dari ilmuku itu mana dia mendapat tahu dengan begitu, kepandainya tidak nanti dapat melebih kepandaianku, sebagai seorang cerdik dan berpengalaman, meski ia berpikir demikian, Beng Sintong tidak mengasih kentara sesuatu pada paras mukanya. Ia dapat bersenyum wajar. Beng Laoko, sekarang urusan yang nomor tiga, lantas ia mendengar pula suaranya si pendeta. Aku tanggung, setelah kau mendengar, kau bakal menjadi terlebih girang lagi hebat biat hoa. Ia memanggil Sintong dengan pelbagai sebutan. Mulanya ia menyebut Beng Kyesu. Itulah tanda menghormat. Lalu Beng Laoko ai, artinya, si siluman tua. Tentu sekali, inilah ejakan. Tapi sekarang ia memanggil Beng Laoko, itulah berarti kakak. Panggilan yang terakhir ini menandakan mereka lebih akrab satu dengan lain. Beng Sintong sendiri melengak. Apakah yang lebih menggirangkan pula ia menerka-nerka? Seumurnya, Sintong mengutamakan si Ulo Im Sat Kang, ia meyakinkan itu, ia memikirkan tak hentinya. Ia memikirkan bagaimana untuk mencapai tingkat terakhir, yang ada ancaman bahayanya ia nanti tersesat. Sekarang ia mendengar saran Biat Hoa untuk saling mengajari atau saling menukar kepandayan. Inilah hal yang paling menggirangkan ia di sampingnya ia mendapatkan Likim Bwe. Sekarang Biat Hoa menyebut hal yang lebih menggirangkan lagi. Apakah itu Biat Hoa membiarkan orang berdiam? Beng Laoko, katanya, lebih dulu hendak aku memberi selamat padamu pemberian selamat untuk apakah itu tanya Sintong. Ia heran tetapi ia mencoba berlaku sabar. Kali ini Biat Hoa tidak mau lantas cepat-cepat membuka mulutnya, sebaliknya, ia berlaku ayal-ayalan. Beberapa hari yang lalu aku telah mengacau di gunung Binsan, bukankah kau telah mendengar itu dia tanya. Beng Sintong telah mendengar dari Kiai Siau Hang halnya pendeta ini sudah diusir pihak Binsan Pei serta Kim Siaiei, maka ditanya demikian, dengan orang Roman heran, ia pikir, itulah kejadian yang memalukan untuknya, kenapa dia agaknya gembira sekalilah mengangguk, ia menjawab, benar, ada orang yang mengatakannya itu kepadaku, katanya kau bersama Cok Kim dia memperebuti kedudukan Ciyang Bun Jin. Sebenarnya jikalau kita berdua bekerja sama, sesudah kita berlatih beberapa tahun, siapakah yang dapat melawan kau atau aku apakah artinya kedudukan seorang Ciyang Bun Jin dengan kata-katanya ini, Sintong hendak menghibur si pendeta. Tapi dia Tua berkata padanya, aku tidak pikirkan kedudukan Ciyang Bun Jin itu. Benar aku telah menampak kekalahan di Gunung Binsan tetapi aku birang sekali. Coba Bade, aku dirobohkan di tangan siapa Sintong si licik berpura-pura heran. Siapakah yang demikian kosen yang dapat merobohkan kau ia tanya. Bukankah Pak Toad Siang Jin dari Siow Lim Siye telah datang ke Binsan ah, tak mungkin. Tidak, aku tidak dapat menerkas Sintong merasa tidak enak hati untuk menyebut namanya Kim Siye. Benar Kim Siye telah membuat nama akan tetapi dialah orang tingkat lebih muda bila dibandingkan dengan Biat Hoa. Jikalau aku dikalahkan Teg Toad Siang Jin dari Siow Lim Siye, itulah tidak aneh, berkata Biat Hoa. Mengapa kau tidak dapat menerka orang yang merobohkan aku itu ialah muridnya Lus Unyo benar-benar Beng Sintong menjadi haran. Apakah kau maksudkan Kok Siye Hoa ia menegaskan. Dia, dia, benar-benar demikian Lihai Biat Hoa tertawa terbahak-bahak. Inilah sebabnya mengapa aku hendak memberi selamat kepadamu ia berkata, gembira. Beng Sintong heran bukan kepalang. Dia bagaikan seorang yang tercemplung ke dalam kabut. Saudaraku, apakah artinya kata-katamu ini akhirnya dia tanya. Eh, apakah kau masih belum mengerti si pendeta balik menanya? Kau tahu, muridnya Lusunio itu, ialah murid penutup dialah anak perempuanmu sendiri. Dia masih demikian muda tetapi dia telah mendapatkan kepandayan yang tinggi sekali. Tidakkah itu ada harganya untuk kau menjadi girang luar biasa demikian rupa kera bicaranya Biat Hoa Hwesio, dia membuatnya Beng Sintong seperti mendapat gempuran yang hebat sekali, tidak peduli orang Sibeng ini seorang yang banyak pengalamannya. Dengan tubuh bergemetar, dia berjingkrak bangun. Apakah kau omong benar-benar dia menegaskan dia bukan heran karena kegagahannya kok Ciehoa hanya karena nona itu, katanya, putrinya sendiri. Biat Hoa tertawa bergelak. Beng Laoko katanya. Lihat, bagaimana kau girangnya. Mustahil aku mendustakan padamu mustahil aku tengah bergerau aku juga bukannya hendak mengambil hatimu. Benar-benar muridnya Lusunio itu putrimu sendiri Beng Sintong berdiam, ia menenangkan hatinya. Bagaimana kau ketahui itu ia masih menanya. Ketika aku tiba di Binsan, di sana justru Cok Kim Jai lagi memeriksa perkara putrimu itu. Itulah sebab dia ada sangkut lautnya dengan kau. Bagaimana kah duduknya itu sebab dialah putrimu, Cok Kim Jai telah mengusir dia keluar dari Binsan Peoh, dia diusir Cok Kim Jai, kata Sintong di dalam hati. Ia masih bersangsi meskipun yang bicara itu biat hoa. Turut apa yang aku dengar, ia bilang, murid penutup dari Lusunio itu anaknya Liam Ong Tai Hiap Kok Ceng Peng. Apakah itu kabar dusta belaka tidak? Kok Ceng Peng Cuma menjadi orang yang memungut anakmu itu? Mari aku tanya kau. Ketika dulu hari itu kau membinasakan Ciu Kie, ketua dari Kaipang, bukankah kau telah kena orang kepung benar? Itulah benar, setelah itu kamu suami istri, karena kamu sangat di kepung kepung, kamu menjadi tercerai berai, bukankah Beng Sintong mengertak gigi. Ia gusar sekali kapan ia ingat peristiwa dulu hari itu. Tatkala itu istriku terluka parah, aku tidak berdaya menolongi dia, ia berkata. Sampai sekarang hal itu masih membuatnya aku sakit hati. Istriku itu, selainnya terluka, juga berada bersama anakku yang baru berumur satu tahun. Aku telah menyangka mereka ibu dan anak sudah tidak ada di dalam dunia itu, dugaanmu itu keliru. Ketika itu Kok Cheng Peng bersama muridnya, yang bernama Liu Heng Som, turut dalam rombongan yang mengepung kamu, aku ketahui itu guru dan murid. Tapi mereka itu tidak dapat menyanda aku, maka aku tidak sampai bertempur sama Kok Cheng Peng, itu pun benar. Baiklah kau ketahui, segala urusan ini diterangkan oleh Liu Heng Som kepada Cho Kim Jie, diterangkannya di atas gunung Binsan, keterangan ada demikian jelas, tidak dapat Beng Sintong menyaksikannya pula. Sekian lama ia berdiam, kunisnya bergerak-gerak. Biat Hoa mengawasi, ia heran, mendapatkan Sintong girang tetapi pada itu tercampur rasa takut atau bingung. Kenapakah pendeta ini belum ketahui yang Kok Chie Hoa telah terjatuh di tangannya jago Siulo Imsat Kang itu. Dan dalam berdiamnya itu, Beng Sintong justru lagi membayangi tatapan matanya si Nona terhadapnya, tatapan matu yang luar biasa. Jadi dialah anakku sendiri, dia berpikir. Dan dia, lebih suka diamati daripada berdiam di dampingku. Ah, anak, kenapa kau sangat membenci aku, aku ayahmu sendiri memikir sampai di situ, tanpa merasa Beng Sintong mengucurkan air mata. Inilah air mata yang ia keluarkan untuk yang kedua kali selama hidupnya. Yang pertama kali ialah pada 20 tahun dulu ketika ia terpisah dari istri dan anaknya. Eh, Beng laoko, kau kenapakah tanya biat loa heran? Aku gerang sampai mengeluarkan air mata, menyahut Sintong. Ia tidak mau membeber rahasia hatinya. Tidak dapat ia menuturkan terhadap Chie Hoa. Ia paksakan diri untuk tertawa. Terima kasih untuk kabarmu ini, ia lantas ingat apa-apa, maka ia menanya, apakah Chok Kim Jie tidak mempersulit lainnya terhadap anak itu mulanya Chok Kim Jie hendak memaksa minta kita pilmu pedangnya, biat Hoa menjawab, kemudian dia mengubah itu sebab dia ingat anakmu sudah berjasa terhadap Binsan Pei. Meski demikian, dengan diusir saja, anakmu telah cukup menderita, Sintong berdiam, hatinya bekerja pula. Ia heran. Pikirnya, tidak salah, biat Hoa ini telah dikalahkan Chie Hoa, maka itu, Chie Hoa menjadi berjasa terhadap Binsan Pei. Hanya, bagaimana Chie Hoa dapat mengalahkan biat Hoa? Biat Hoa tidak tahu apa yang orang pikir. Ia tertawa dan berkata, Beng Laoko, aku memberi selamat padamu yang kau mempunyai puteri yang gagah perkasa. Sekarang tibalah saatnya aku hendak memohon sesuatu daripadamu apakah itu tanya Sintong yang hatinya masih bekerja. Inilah untuk kau, untuk aku juga. Semoga kamu, ayah dan anak, dapat lekas berkumpul. Lao Beng, aku mau minta supaya kau lantas mencari puterimu itu berkata si pendeta akhirnya. Itulah pasti menjawab Sintong yang agak terguguh. Tapi aku masih kurang jelas. Apakah maksudmu dengan kata-katamu buat aku dan juga buat kau itu biat Hoa mengawasi, ia memberikan penyahutannya. Lusunio mewariskan tiga bocah kitab Siaoyang Sinkang. Isi atau pelajaran yang didapatkan di dalam kitab itu diperantikan utama untuk menghadapi kau. Di samping itu, Lusunio telah mempunyai ilmu silat pedangnya Hianli Kiam Hoat. Ilmu pedang itu diperuntukkan melawan guruku almarhum. Kasihan guruku yang terbinasa secara hebat itu. Dengan begitu, dengan sendirinya, ilmu pedang itu pun berupa ancaman bahaya untukku. Dasar manusia tidak dapat melebihkan Tian, maka telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Siapa suruh ahli warisnya Lusunio itu ialah puterimu sendiri baru sekarang Sintong dapat menebak maksudnya si pendeta. Katanya, jadi kau mengharap aku mencari anakku supaya aku bisa mendapatkan kitab Siaoyang Sinkang itu untuk aku sendiri sedang kitab ilmu pedang Hianli Kiam Hoat itu untukmu puterimu itu telah diusir Binsan Pei menjawab Biat Hoa, maka itu kalau kau berhasil mencari dia dan lalu bicara dalam hubungan ayah dengan anak dia tentu sekali akan meluluskan permintaanmu meminta kitab ilmu pedangnya itu Baiklah aku jelaskan kitab itu aku cuma mau pinjam untuk aku menyalinnya kitab aslinya akan aku memulangkan Kembali bagus sekali pikiranmu kata Sintong dalam hatinya Kau datang padaku untuk membaiki aku untuk minta diajari Siulo Imsat Keng tapi inilah maksudmu yang kedua nyatanya maksudmu yang utama ialah untuk meminjam tanganku guna kau mendapatkan kitab ilmu pedang anakku itu terkaannya Sintong ini tepat gurunya gurunya biat hoa yaitu liawen hwesio telah lama sekali mengikuti gurunya tok piye sinie maka itu liawen pandai segala macam kepandayan gurunya kecuali ilmu pedang hian li kiam hoat itu inilah disebabkan ilmu pedang itu diciptakan tok piye sinie sesudah usianya lanjut dan diwariskan hanya kepada lus unio seorang biat loa ingin menjadi chiang bunjin sudah sepantasnya saja ia harus memiliki kepandayan ilmu pedang itu hingga ilmu pedang itu lebih penting daripada siulo im set keng ia hanya tidak mendapat tahu meskipun dipaksa sin tong chie hoa tidak suka menyerahkan kitab si yang sin kang apapula kitab pedang itu tentu sekali biar bagaimana sin tong menjadi merasa sulit pikirnya chie hoa sudi mengakui aku sebagai ayahnya atau tidak masih menjadi soal sukar sekarang kau ingin aku menggunai pengaruh sebagai ayah terhadap anaknya untuk menipu kitab ilmu pedangnya itu tidakkah kau memikir yang tidak tidak biar hoa mengharap terlalu banyak meski umpama kata sin tong berhasil mendapatkan kitab ilmu pedang itu dari tangan anaknya belum tentu ia suka menyerahkannya kepada si hwasyu bukankah sin tong telah mendapatkan kitab si yang sin kang itu mana sudi ia bekerja untuk biat hoa guna membuat biat hoa menjadi jauh terlebih gagah daripadanya sin tong tidak dapat berdiam lama lama ia mesti mengambil putusan untuk memberi jawaban kepada biat hoa tapi keputusannya ialah ia pikir lebih baik ia terus menutup rahasia yang cil hoa itu telah dapat diketemukan olehnya bagaimana sekarang sin tong pikir lebih jauh ia membutuhkan ilmu dalam sejati dari biat hoa biar bagaimana ia harus membuat senang hatinya pendeta itu baik katanya kemudian mulai sekarang ini kita berdua harus menjadi seperti sebuah tubuh maka itu saudara kau harus melegakan hatimu jikalau ada sesuatu padaku tidak nanti aku melupakan kau baiklah besok nanti kita pasang ngomong lebih jauh biat hoa masih ingin bicara pula tetapi sintong dengan kecerdikannya menyilahkan dia beristirahat hingga biarnya dia tidak puas dia tidak bisa memaksa lagi dia cuma mengharap orang tidak nanti menyangkal janjinya dia pikir seng waktu toh masih panjang kok ciehoa di dalam rumah batu lagi tidur layap layap tak kala mendadak ia merasakan di sampingnya ada suara napas orang ia menjadi kaget dengan lantas ia bergerak bangun seraya dengan sebelah tangannya merabah-rabah ia kena pegang rambut yang halus hingga ia mengetahui orang itu seorang wanita tentu sekali ingin ia melihat orang itu dari rambutnya ia mencabut tusuk kodenya yang ditabur dengan sebutir mutiara ya bengcu mutiara mana dapat mengeluarkan sinar terang yang lemah maka terlihatlah olehnya seorang wanita yang terlebih muda daripadanya yang mukanya potongan kuaci dan menarik hati membuatnya orang berkasihan dan menyukainya ia lantas mengangkat tubuh nona itu tetapi si nona berdiam saja dari itu ia lantas mendapat tahu bahwa orang tertotok jalan darahnya ia segera memeriksa hebat pikirnya lah mendapatkan yang ditotok itu ialah dua jalan darah koat pun hiat di punggung dan pehue hiat di imun embunan itulah dua jalan darah yang dinamakan jalan darah kematian cuma orang bin sanpe yang liah yang dapat menotok kedua jalan darah itu tanpa menyebabkan matinya si korban siapa kena tertoto ilmu itu meski tenaga dalamnya lihai dia tidak nanti dapat membebaskan diri dia mesti ditolong orang bin sanpe juga cia hoa menjadi heran sekali ia lantas menduga-duga orang bin sanpe siapakah sudah menotok nona ini yang dapat melakukan ini mestinya cuma cokim jie dan e tiong kalau mereka atau salah satunya yang melakukannya kenapa dia ini sekarang terjatuh di tangannya beng beng sintong meskipun ia bersangsi cie hoa lantas menotok nona itu untuk membebaskannya li kim demikian nona itu juga menjadi heran sekali la sadar untuk segera mengingat segala apa kau pernah apa dengan si bang satua si beng ia lantas menanya orang di depannya itu cie hoa berduka sekali ia mesti mendengar sendiri orang mencaci ayahnya akulah yang senasib denganmu yang terkurung di dalam ini rumah batu ia menyahut perlahan terpaksa kau siapa begitu pertanyaan kim we kau siapa begitu juga pertanyaan cie hoa mereka saling menanya mereka pun saling menatap aku li kim we sin onali menjawab aku dari tian san pei kau cie hoa terkejut hingga bukannya menjawab dia lantas menanya kenapa kau kembali terjatuh ke dalam tangan dia eh kenapa kau ketahui aku pernah terjatuh ke dalam tangannya kim we balik menanya ia heran bukan main kau siapa aku kok cie hoa dari bin san pei cie hoa memperkenalkan diri ah mungkin tiongbo pernah berbicara denganmu kata kim we aku telah ditolongi seorang nona sile dia mengatakan bahwa si bang satua si bang bermusuh besar dengan kamu dari bin san pei pepat di itu malam nona menolongi aku ek tiongbo bersama cia incin justru datang mengacau di beng ke cung sayang aku tidak dapat bertemu dengan mereka itu sebenarnya cie hoa mendapat tau li kim we dikurung di rumah batu dari keterangannya kim sie akan tetapi ia tidak mau lantas memberikan keterangannya kepada nonali ini en cili kemudian cia hoa tanya siapakah yang telah menawan kau di alas seorang pendekatua menyahut kim we dia bersenjatakan sebatang tongkat siantung yang besar romanya bengis sekali tubuhnya gemuk cie hoa kaget kalau begitu dialah biat hoa hosio katanya suaranya parau dia dia apakah dia datang kemari apakah kau ketahui hal ihwalnya hosio jahat itu kim we tanya justru dialah yang membawa aku kemari dan menyerahkannya pada si bangsa tua si beng ah enci mengapa kau nampaknya takut sekali memang dia jahat tetapi apakah bukan si bangsa tua si beng terlebih jahat pula kita sekarang telah terjatuh ke dalam tangan mereka itu yang satu hantu yang lain hantu juga bukankah mereka sama saja paling-paling kita bakal dibunuh mereka nona ini tidak ketahui sebab dari ketakutannya cie hoa itu biat hoa datang biat hoa datang demikian hatinya nona kok bekerja ah dia tentu membuka rahasiaku kepada kepada ayahku yang aku tidak sulit mengakuinya lah masih berdiam ketika ia merasa kim we menyekal tangannya rat-rat dan nona seli itu mendapatkan tangannya itu dingin seperti esah enci kau kenapakah tanya kim we kaget tidak apa-apa cie hoa menjawab aku bukannya takut kau jangan khawatir tanganmu dingin sekali kata si nonali apakah pakaianmu terlalu tipis memang hawa di dalam gua ini sangat dingin maukah kau memakai baju lapis sembari berkata kim we berniat meloloskan baju luarnya sebenarnya cie hoa sangat berduka tetapi melihat kelakuan ini sahabat baru mau atau tidak ia tertawa kau baik sekali terima kasih ia kata aku tidak dingin dengan tertawa ini benar-benar nona kau menjadi terbuka hatinya hingga kaki dan tangannya pulantas tidak dingin lagi sebagai barusan mengetahui itu hati kim we lega mendapatkan hati orang demikian baik cie hoa berpikir pantas kim si ia sangat menyuka dia kiranya dia berhati sangat baik dan polos sungguh dia pantas disayangi karena ini ia lantas pikirkan baik atau tidak ia memberitahukan halnya kim si segal sebelum sebelum ia dapat mengambil keputusan nona li sudah berkata pula pernah ibuku memilangi aku bahwa lus unio mempunyai seorang murid penutupi alah anaknya liang Ong tai hiap kok ceng peng, kata nona itu. Bukankah nona itu ialah enci sendiri tidak salah, Cie Hoa membenarkan. Aku pun pernah mendengar guruku menyebut-nyebut kau dan suhu sangat memuji kecerdasanmu, Kim Wee Girang sekali. Sungguh aku tidak pernah menyangka bahwa kita dapat bertemu di sini katanya. Di masa hidupnya, gurumu itu sangat baik dengan ibuku, maka itu, kau pun seperti kakakku saja. Apakah enci suka aku menjadi adikmu berapa usia enci sekarang 21 tahun, Cie Hoa menjawab. Aku lebih muda 2 tahun, kata Kim Wee. Maka pantas aku memanggil enci, Cie Hoa Girang untuk kepolosan nona di depannya ini. Ia tertawa, terus ia memeluk erat-erat. Adik kecil, aku juga sangat menyukai kau ia kata. Baiklah, mulai hari ini, kita menjadi saudara-saudara angkat benar-benar keduanya, dengan menggunai tanah seperti hiu, lantas mengangkat saudara. Kapannya kau ditangkap si bangsa tua si Beng kemudian Li Kim Wee tanya. Juga ini hari, menyahut kok Cie Hoa. Mungkin bangsa tua si Beng itu hendak memaksa kau mengajari dia ilmu tenaga dalam laikang si Hoa, kata Kim Wee. Dia pun pernah memaksa demikian terhadap aku. Biarpun mesti mati, kita tidak dapat membantu orang jahat melakukan kejahatannya. Bukankah begitu, Enci benar, Cie Hoa menjawab. Enci kena ditangkap ini hari. Apakah Enci hadir dalam rapat Bin San P itu Cie Hoa ingat apa-apa? Apakah kau bukan hendak menanyakan hal seorang-orang kepadaku? Ia balik menanya. Kim Wee berjingkrak bangun. Enci, mengapa kau ketahui itu? Tanyanya heran. Apakah kau mengerti ilmu meramalkan? Maka kau lantas dapat menebak hatiku Cie Hoa tertawa. Siapakah orang yang kau hendak mencari tahu itu Kim Wee merasa likat. Orang itu namanya di dalam dunia kangung kurang bagus, sahutnya, terpaksa. Dia pula mempunyai gelaran yang tidak sedap didengar telinga, ialah Tok Chiu Hongkai, si pengemis dan tangan beracun. Akan tetapi hati dia baik sekali. Dia, kok Cie Hoa tertawa. Jadi yang kau tanyakan itu ialah Kim Siaie katanya berpura pilon. Apakah kau pernah bertemu dengannya? Tanya Kim Wee cepat. Bahkan dia telah berbicara denganku. Apakah yang dia bicarakan itu dia justru membicarakan tentang kau, adikku? Dia minta bantuanku mencari kau. Oh, kiranya dia pun ketahui aku lagi mencari padanya. Sayang kita sekarang lagi dikurung si bangsat tua si Beng di dalam sini. Habis apa daya untuk membuatnya ketahui hal kita ini? Apakah kau sangat memikirkan Kim Siaie? Tanya Cie Hoa. Enci, tidak niatku mendustai kau, kata Kim Wee. Memang aku sangat memikirkan dia. Aku merasa dia harus sangat dikasehani. Dia tidak mempunyai orang tua lagi dan juga tidak mempunyai orang yang paling berdekatan dengannya, bahkan dia pun tidak mempunyai sahabat yang mengerti hatinya. Aku ingin sekali menemani dia. Di dalam hal ini, aku tidak takut orang luar nanti mencertawai aku, Cie Hoa berkasihan terhadap nona polos ini. Sebenarnya kau belum mengerti hati Kim Siaie, katanya dalam hatinya. Lantas ya kata. Adiku, kau jangan khawatir, asal bisa lolos dari sini, pasti aku akan membantu kau mencari dia. Kim Wee memegang keras kedua tangannya itu Enci angkat. Enci, kau baik sekali ia kata bersyukur. Lantas ia menambahkan, katanya Kim Siaie telah terlukakan si bangsa tua si Beng. Entah lukanya itu sudah sembuh atau belum ditanya begitu, Cie Hoa heran. Aku lihat dia sehat, tidak miripnya orang lagi terluka, jawabnya. Sebaliknya di atas gunung Binsan itu dia sudah memberi hajaran hebat kepada dua muridnya Biat Hoa Hwasio. Dari siapakah kau dengar kabar itu si Nona Shile dan Siobu pun memilang demikian. Mustahilkah mereka itu membohongi aku Siobu ialah keponakan muridku, usianya lebih tinggi sedikit daripada aku, dia bahkan berbicara dengan terlebih sungguh-sungguh. Dia kata dia melihat sendiri Kim Siaie sudah terkena tangannya bangsa tua si Beng itu, ia terlukakan si Ulo Imsat Kang, hingga katanya, walaupun tidak mati, ia mungkin akan bercacat. Mendengar itu, kok Cie Hoa berpikir, tenaga dalam dari. Kim Siaie memang lebih mahir daripada aku tetapi, jikalau dia benar terlukakan pukulan si Ulo Imsat Kang, tidak nanti dia demikian lekas sembuh. Kalau begitu, perlu apa sih Nona Shile dan pemuda Siobu itu mendusakan Kim Bwe? Maka ia merasa pada ini ada halnya yang aneh. Tapi tidak dapat ia menanyakan jelas tentang Nona Le dan pemuda Siobu itu, yang ia tidak kenal, ia merasa kurang leluasa meskipun sekarang ia sudah jadi saudara angkat dari Nona ini. Apakah Kim Siaie pernah beritahukan kau, Enci, kemana dia mau pergi? Kemudian Lee Kim Bwe menanya pula. Ya, menyahut Cie Hoa. Ia mengutarakan niatnya pergi ke sebuah pulau untuk mencari warisan kitab rahasia dari Kiao Pak Beng, itu jago Siulo Imsat Kang pada 300 tahun yang lampau. Ia mau percaya di dalam kitab warisan itu mungkin ada ilmu untuk memunahkan Siulo Imsat Kang, Kim Bwe menghela nafas. Ini dia yang dibilang, air yang jauh tak dapat menolong api yang dekat, katanya Mas Gul. Dia mana ketahui kita sekarang lagi dikurung di dalam ini kamar batu. Aku khawatir, untuk seumur kita, kita tidak bakal bertemu pula dengannya. Janganlah bicara demikian, Cie Hoa menghibur. Di dalam dunia ini sering terjadi hal-hal yang diluar dugaan. Bukankah kau pernah lolos dari sini selagi menghibur itu? Cie Hoa sudah memikirkan daya bagaimana harus menolong lolos ini saudara angkat yang pulos. Bagaimana anak kecil, dihiburkan begitu, Kim Bwe lantas dapat pulang kegembiraannya, hingga ia bisa tertawa. Biar bagaimana, katanya, kali ini aku dikurung ada jauh lebih menyenangkan daripada yang bermula kali. Yang semula itu aku berada bersendirian saja di sini tetapi kali ini aku ada bersama kau, Enci. Enci, sesungguhnya aku sangat girang dapat berkenalan dengan kau Cie Hoa pun girang, ia merangkul adik angkat itu. Adik, aku pun sangat girang ia kata. Mereka hening sejenak. Enci, tiba-tiba si adik tanya, Enci, apakah kau menyukai Kim Siaie Cie Hoa terkejut? Inilah ia tidak sangka. Ia tidak dapat lantas menjawab langsung. Gerak-geriknya Kim Siaie itu tidak wajar, berkata pula Li Kim Bwe, bahkan dia mirip orang yang otaknya miring, akan tetapi jikalau kau baik terhadapnya, dia pun dapat berbuat baik terhadapmu. Tidakkah Enci pun merasa demikian baru sekarang Cie Hoa mengerti? Kiranya Kim Bwe bukan memaksudkan soal cinta? Aku merasa dialah bukan seorang buruk, ia menjawab, tertawa. Kim Bwe berdiam, ia agak berpikir. Kemudian ia berkata pula, Enci menyukai dia atau tidak? Aku tidak tahu, demikian katanya. Tapi aku tahu benar, dia tentunya menyukai kau hati Cie Hoa tadi tegang, lalu tenang, tetapi sekarang, hatinya itu tegang pula. Hebat pertanyaannya anak polos ini. Bagaimana kau ketahui itu? Ia balik menanya, memaksakan diri. Dialah seorang sangat besar kepala menjawab Kim Bwe. Eh, jikalau bukan terhadap orang yang dia sukai, atau takluk terhadapnya, dia pasti tidak semibarang mau memohon bantuan. Demikian halnya terhadapmu ini. Dia bukan saja telah sudi omong banyak bahkan dia juga telah minta kau membantui dia mencari aku. Jikalau dia tidak menganggapkah sebagai sahabat yang mengenal hatinya, tidak nanti dia berlaku demikian. Maka itu aku berani bilang, dia tentu suka padamu, sangat suka padamu, enci. Aku gerang sekali, orang yang aku sukai, dia pun menyukainya, dari itu sekarang aku makin menyukai kau Cie Hoa menghela nafas di dalam hatinya. Sungguh seorang nona yang dadanya putih bersih pikirnya. Maka ia merangkul nona itu semakin keras. Hanya, selagi merangkul itu, tanpa merasa, ia berduka sendirinya, lah menjadi bimbang, ia mengasihani Kim Bwee atau Cieie ataukah ia mengasihani dirinya sendiri. Tanpa merasa, air matanya mengetes turun, jatuh ke muka putih halus dari Kim Bwee. Eh, enci, mengapa kau menangis si nona ditanya, heran. Aku tidak tahu kenapa, aku jadi ingin menangis, menyahuk orang yang ditanya. Aku juga pernah menangis hanya di saat aku berada sendirian dan kesepian, kata Kim Bwee, mengaku sendirinya. Ah, sudahlah, jangan menangis. Nah, enci dengar, enci dengar, suara apa itu tiba-tiba mata mereka menjadi terang. Nyata pintu kamar telah dibuka dan sinar api mencorong masuk. Kim Bwee berlompat bangun, hanya belum lagi ia bersuara, ia sudah roboh pula. Sebab orang yang datang itu dan masuk ke dalam kamar, sudah menotok padanya tanpa ia berdaya. Dialah Beng Sintong. Cie Hoa kaget dan bingung, hingga ia merasakan bagaikan dunia berputar. Tubuhnya limbung dan terhuyung. Hi, kau bikin apa dia berteriak. Beng Sintong memegang tubuh orang, agar tidak jatuh. Jangan kau takut, katanya, aku cuma menghendaki dia pingsan lamanya satu jam, supaya kita dapat berbicara dengan leluasa. Aku tidak ingin ada orang luar yang mengganggu pembicaraan kita, Cie Hoa mengerahkan tenaganya, untuk melepaskan diri dari tangan Sintong. Meski begitu, air matanya turun deras sekali. Hebat pertentangan di dalam hatinya menghadapi ini ayah yang ia segan mengakuinya. Di matanya, ayah inilah seorang sangat busuk. Baiklah, jikalau kau mau menangis, kau menangislah, kata Sintong. Kau boleh menangis sepuasnya. Habis kau menangis, baru kita bicara, Cie Hoa menggigit giginya atas dan bawah. Tidak dapat aku menunjukkan kelemahanku di depannya. Ia berpikir ia menguati hati, ia menahan keluarnya air matanya. Jikalau kau mau, kau bunuhlah aku, katanya keras. Kau tentu tidak mempunyai keinginan lain. Ada apakah yang hendak dibicarakan Sintong menghela nafas? Apakah sampai hari ini kau tetap tidak mau mengakui aku sebagai ayahmu? Ia tanya. Aku tidak punya ayah, kata Cie Hoa. Ayahku sudah lama mati. Dia mati ketika umurku satu tahun. Sintong mengusap-usap rambut orang. Oh, begini rupa kau membenci aku, katanya. Tapi tidak heran kau membenci aku. Aku tidak mempunyai kemampuan melindungi kau. Aku seperti membiarkan ibumu mati sengsara dan kau sendiri. Kau telah terlunta-lunta selama 20 tahun. Hanyalah, semua penderitaan itu sudah lewat. Dan sekarang ini berterima kasih kepada Tian Yang Maha Kuasa, yang telah melindunginya. Akhir-akhirnya kau kembali ke sisiku. Maka selanjutnya kau akan hidup dalam kebahagiaan tidak, kata Cie Hoa. Selama 20 tahun itu, aku hidup sangat beruntung, sedikitpun tidak ku menderita kesengsaraan seperti yang kau pikir itu. Ayah angkatku sangat menyayangi aku, dan guruku telah memelihara dan merawat aku sampai aku dewasa. Mereka lah orang-orang yang lurus, aku sangat menghormati mereka. Meski mereka sudah meninggal dunia, mereka tetap hidup di dalam hatiku. Mukanya sintong menjadi pucat sekali. Aku masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kau menganggapnya aku sudah mati, katanya perlahan. Aku tidak tahu, selama hidupmu, kau pernah melakukan perbuatan baik atau tidak, berkata Cie Hoa pula. Hanya ketika aku berumur satu tahun itu, kau telah membuang aku, maka itulah satu perbuatan yang sangat baik. Tidak dapat aku memikirkan bahwa aku mempunyai seorang ayah yang demikian dibenci orang banyak. Jikalau kau menghendaki aku hidup bersama-sama kau, maka itulah baru hidup yang sengsara yang penuh penderitaan baik atau buruk, itulah ada di pandangan setiap orang, kata Sintong. Di mataku, itu orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang berhati mulia, merekalah bangsa tolol. Akan tetapi tentang ini, baik di belakang hari saja kita bicarakannya. Biar apapun, aku tetap payahmu. Biar apapun, aku tidak sudi tinggal bersama kau, kata si Nona. Beng Sintong tertawa dingin. Apakah karena aku musuh kamu kau? Minsan P.D.A. tanya. Chokim Jie telah mengusirmu, apakah kau masih tetap membelai partainya itu? Apakah kau merasa Chokim Jie itu lebih dekat kau daripada ayahmu ini? Baik atau jelek Chokim Jie memperlakukan aku, itulah satu urusan lain, Chie Hoa bilang. Biarnya dia bertabiat jelek, dia tetap orang dari partai lurus. Memang tidak bagus perlakuan Chokim Jie terhadap aku, tetapi guruku, guruku itu sangat besar budinya terhadap aku, bagaikan gunung maka itu kau jadi menghendaki gurumu yang telah jadi setan yang mati daripada ayahmu yang telah menghidupkan dirimu katanya. Sayang, bulumu belum tumbuh, kau tidak dapat melindungi bin San P.I. kamu itu. Meski juga aku tidak turun tangan sendiri, toh ada lain orang yang hendak membongkar kuburan gurumu itu, guna merusak peti matinya. Orang itu pun bakal merampas kedudukannya Chokim Jie sebagai Chiang Bun Jin dari bin San P.I. Aku tahu siapa manusia Jahanam itu, kata Chie Hoa. Dialah biat Hoa Hwasyosi busuk dan dia sekarang berada bersama kau di dalam rumahmu ini. Dia hendak membongkar kuburan guruku hektometer. Itu tak nanti terjadi kecuali matahari muncul dari barat apakah kau mengira benar-benar kau dapat mengalahkan dia? Sintong tanya. Aku cuma ketahui bahwa satu kali aku beruntung dapat mengalahkan dia. Tapi akulah seorang bin San P.I. yang belum masuk hitungan, maka umpama kata dia dapat mengalahkan aku, itu tidak ada artinya apa-apa. Bukan cuma kau, kata Sintong, di dalam bin San P.I. siapapun tidak dapat mengalahkan dia. Bagaimana kau berani bilang, kalau mau merusak kuburan gurumu, dia tidak dapat melakukannya kecuali matahari muncul dari barat. Apakah di kolong langit ini orang dapat malang melintang cuma dengan mengandalkan kepandaian silat Chie Hoa balik menanya. Guruku itu, semasa hidupnya ialah pemimpin orang-orang gagah, dan setelah menutup mata, ia dipuja kaum rimba persilatan. Maka itu, jikalau dia berani mengganggu kuburan guruku itu, sekalipun cuma selembar rumput atau sebatang pohon, aku khawatir, tak usahlah orang bin San P.I. yang nanti membelai, hingga dia bakal mendapatkan kematian tanpa ada tempat untuk mengubur mayatnya. Hati Sintong tergetar juga mendengar perkataan anaknya. Nah, inilah justru jiri terhadap orang-orang gagah dari kaum rimba persilatan, orang-orang dari kalangan lurus. Hebat kalau sampai mereka itu bersatu menentang padanya. Ini pula sebabnya kenapa ia belum berani muncul secara terbuka. Benar sekarang ini Chie Hoa cuma menyebut dia Tua Hwesio, tetapi itu pun dapat ditujukan terhadapnya. Meskipun demikian, cuma sebentar kekhawatirannya itu, lantas ia tertawa dingin dan berkata pula, di dalam dunia ini cuma si kuat hidup dan si lemah musnah, tidak ada perbedaan si benar dan si salah, yang hitam dan yang putih. Jikalau orang dapat mempunyai kepandayan sampai tak ada lawan, aku tidak percaya orang tidak dapat malang melintang di kolong langit ini kalau nanti tiba saatnya kau percaya, sudah kasih kata Seng Anak. Baiklah, kita jangan bicarakan urusan lain orang. Men kita omong tentang urusanmu. Kau bersama Biat Hoa sama-sama jahatnya, mana dapat aku turut bersama kamu? Matanya Sintong mencilak. Tapi ketika ia bicara, suaranya sabar. Jikalau kau suka mengakui aku sebagai ayahmu dan kau suka berdiam di dampingku, nanti aku usir Biat Hoa, demikian katanya aku juga tidak nanti memusuhkan Binsan Pei. Bagaimana, pikiranmu Sintong mengandal betul kepada Biat Hoa Hwasio, maka itu bisa dimengerti, dengan berkata-kata demikian. Ia sudah mengalah banyak sekali. Jikalau benar kau berbuat demikian, terhadapmu aku akan bersikap lebih manis, kata Cie Hoa. Tetapi tetap aku tidak dapat berdiam di dampingmu serta tidak bisa segera mengakui kau sebagai ayah, kecuali nanti, sesudah kau memberi bukti bahwa kau sudah mengubah perbuatanmu yang jahat dan berbalik menjadi baik. Sampai itu waktu, tanpa kau memanggilnya, aku nanti pulang sendiri, kau hendak bukti sampai bagaimana tanya Sintong dingin. Sedikitnya kau lebih dulu mesti mengaturkan maaf kepada semua tertua rimba persilatan, berkata Cie Hoa. Yang lainnya boleh dibuktikan belakangan, Beng Sintong tertawa bergelak. Kau menghendaki aku mengaturkan maaf pada Cok Kim Jai semua ah, pikiranmu benar luar biasa katanya. Selama beberapa tahun ini aku justru menghendaki mereka semua bertunduk di depan kakiku. Mana dapat aku minta maaf dari mereka muka Cie Hoa pucat. Ia mengerti, untuk membuat ayah itu tobat, sama sukarnya seperti orang naik ke langit. Beng Sintong tertawa dingin pula. Ia kata, aku lihat, walaupun kau lah anakku, kau sebenarnya bermusuh denganku. Oleh karena ini, tidak dapat aku merdekakan kau, berbareng sama kata-kata ini, dengan suara berkontrang, serupa barang jatuh ke tanah. Nyata itulah sebuah tusuk konde, yang terlepas dari tangannya Cie Hoa, sebab anak ini terkejut mendengar kata-kata ayahnya itu. Beng Sintong lantas menjemput perhiasan rambut itu. Ketika ia telah melihatnya, ia menjadi berdiri menjublak. Ia kenal baik tusuk konde istrinya. Dalam sekejap itu, lenyap hawa amarahnya terhadap puterinya ini. Sebaliknya, ia merasakan kepalanya pusing dan sakit. Tusuk konde itu bertaburkan sebutir ya bengcu, ialah mutiara yang di waktu malam, atau di tempat gelap, dapat mengeluarkan cahaya terang. Cie Hoa mendapatkan itu dari kok ceng peng, yang menyerahkan kepadanya di saat ia diantar ke gunung Binsan. Hanya Cie Hoa tidak tahu, tusuk konde itu warisan ibunya. Ia melihat air muka ayahnya berubah, lantas barang itu diselipkan ke rambutnya. Ia kata di dalam hatinya, tidak peduli dia bersikap keras atau lunak, aku tidak sudi turut padanya sejenak itu, hati Sintong menjadi lunak banyak. Ia dapat berpikir bagaikan ngelamun, anakku ini telah terhilang selama 20 tahun, kecuali lidah aku telah tidak rempun fasanak yang terdekat. Sekarang ini beruntung sekali, ayah dan anak telah dapat bertemu pula, karena itu, mana dapat aku melepaskan dia pergi kembali tapi segera ia berpikir pula, tapi dia tidak sudi mengakui aku sebagai ayahnya. Apakah artinya Anda kata, aku paksa ia tinggal bersama-sama aku, jikalau hatinya tidak rela juga, jikalau biat Hoa ketahui dia ada bersama aku, pasti biat Hoa akan memaksa minta kitab ilmu pedangnya itu mana aku dapat meluluskan permintaannya jikalau dia sudi mengakui aku sebagai ayahnya, masih ada harganya untuk aku mengusir biat Hoa. Sekarang dia menganggap aku sebagai musuh, jikalau karenanya aku bentrok sama biat Hoa, maka seumurku tak usahlah aku mengharap akan berhasil dapat meyakinkan sempurna siulo imsat keng hingga di tingkat ke-9 ia hening sejenak, lantas ia berpikir pula, tapi mengenai siyao yang sinkang dari Lusunio, di dalam dunia ini cuma dia orang satu-satunya yang mengetahuinya, apabila aku melepaskan dia pergi, siapa dapat menjamin yang kepandayan itu dia tidak bakal mempersembahkannya kepada sekalian saudara seperguruannya tidakkah itu tetap bahaya untukku mengingat kepada bahaya itu, walaupun itu baru ancaman saja, Sintong menjadi bimbang. Ia bersangsi, kalau ia menahan Cie Hoa, ia takut biat Hoa memaksa meminta kita pedang. Kalau ia melepaskan anak itu, ia khawatir siyao yang sinkang nanti tersiar luas dalam bin sanpei. Menahan salah, melepas salah juga, habis, bagaimana coba Cie Hoa lain orang, gampang saja, ia mengayun goloknya dan membunuhnya, habis perkara. Nyatanya sekarang, Cie Hoa putrinya satu-satunya. Ayah ini berpikir bulat-balik, akhirnya ia kata, Cie Hoa, aku tahu, di matamu akulah seorang buruk. Akan tetapi, Macan tidak makan anaknya, sebagaimana juga anak tidak nanti mencelakai orang tuanya, maka sekarang, hendak aku mengambil keputusanku, aku hendak melepaskan padamu. Jikalau hatimu kejam, nah, kau lanjutilah memusuhi ayahmu mendengar perkataan ayahnya itu, Cie Hoa merasai hatinya ditusuk anak panah. Ia mau menangis tetapi ia mengeraskan hati, mencegah turunnya air matanya. Ia kata, Jikalau kau melepaskan aku, untuk selama-lamanya aku nanti menyingkir dari kau, aku tidak bakal melihat pula padamu bagaimana dengan siyao yang sinkang yang kau telah pelajarkan, apakah kau tetap bakal menyerahkan itu kepada siyang bunjin dari bin sanpei sebenarnya apakah itu siyao yang sinkang meskipun aku telah dikeluarkan dari bin sanpei, guruku tetap pendiri partai itu, maka itu mengenai siyao yang sinkang, yang menjadi warisannya, jikalau cokim jie memintanya, sulit untuk aku menolaknya, wajahnya sintong guram. Ia mengerti, ia benar-benar terancam. Cie Hoa melihat air muka orang, ia kata, kau pernah membilang bahwa kau tidak takut siyao yang sinkang. Kenapa sekarang kau agaknya takut disenggapi begitu, terbangun kejumawaannya sintong lah tertawa lebar. Kau suka omong terus terang, aku juga suka omong terus terang padamu ia kata. Memang siyao yang sinkang dapat melawan siu lo imsat keng tetapi tidak dapat memecahkannya. Orang-orang sebagai cokim jie dan ek tiong bow, yang kepandainya masih rendah, taruh kata mereka dapat meyakinkan siyao yang sinkang, mereka membutuhkan sedikitnya lima tahun, sedang selama itu, siu lo imsat keng dari aku pasti aku telah meyakinkannya sempurna. Sampai itu waktu, apa perlunya aku di jari terhadap mereka hanya ada kemungkinan, ada sedikit sulit untuk aku dapat mengalahkan mereka itu. Baik, biarlah kau terhadap aku tidak mempunyai keintaan anak terhadap payahnya, tetapi aku sebagai ayah, aku tetap menganggap kau sebagai anakku. Nah, kau pergilah. Cie Hoa memandang ayahnya itu. Sekarang ia tidak membenci seperti bermula tadi. Tapi ia berdiri tanpa berkutik. Sintong mengibas dengan tangannya. Aku mengasih izin kau pergi, kenapa kau tidak mau lantas pergi? Dia tanya. Jikalau kau tidak lantas pergi, apabila sebentar biat Hoa Hoseo mendapat tahu kau ada di sini, sekalipun kau mau pergi, tentulah sulit. Pergilah, lekas pergi. Cie Hoa mengasih bangun kepada Kim Bwee. Kau melepaskan aku, kau lepaskan ia ini bersama, ia kata. Ilmu totoknya Sintong luar biasa, ilmu itu dihubungi sama Siulo Im Satken, maka itu, tidak berdaya Cie Hoa menolongi saudara angkatnya itu. Sintong menggelengkan kepala. Tidak bisa katanya. Kau sekarang telah mendapatkan biat Hoa Hoseo, perlu apa kau tidak mau melepaskan ia ini? Seng anak tanya. Sintong mengawasi anaknya itu, ia kata dingin, siapa yang memusuhkan aku dan dia dapat berlari dari hadapanku, berlalu dengan masih hidup, itulah cuma kau orang yang pertama. Apakah kau, sesudah mendapatkan tanah long, masih mengharap pula tanah siop nona kecil ini baik hatinya, dia pulos, dia belum pernah mengganggu lain orang, mengapa kau memandang dia sebagai musuhmu? Tanya Cie Hoa. Telah dua kali dia kena ditangkap aku, maka itu, meskipun dia bukan musuhku, sendirinya dia menjadi musuh juga, Sintong bilang. Itulah kesalahanmu, ada apakah sangkutannya dengan dia? Catatan hubungan antara Tian Ohe dan Sampiei dapat dibaca di cerita pengcohan Tian Li, Bidadari dari Sungai Es. Peristiwa ini terjadi dalam cerita pengcohan Tian Li, Bidadari dari Sungai Es. Kisah Kiao Pak Beng dapat diikuti dalam cerita Lian Kiam Hang In, Kisah Pedang Bersatu Padu. Kelak, dalam cerita-cerita selanjutnya putra Kang Lam yang bernama Kang Hei Tian menjadi murid Kim Xiaiei. Kisahnya dapat diikuti di Kisah Pedang di Sungai Es, Geger Dunia Persilatan dan Pendekar Jembel. Kisah Akhir Riwayat Lek Hong Tian dapat dibaca dalam cerita Hong Lin Kiam, Pendekar Pemetik Harpa. Oh, aku tidak berebut omong denganmu tentang benar atau salah kata ayah itu yang tertawa dingin. Aku hanya maksudkan tentang bencana di belakang hari. Peribahasa pun membilang, menangkap harimau itu gampang, melepaskannya sukar. Dapat aku memberi ampun kepadanya tetapi pemimpin-pemimpin dari Tian Sanpei, dapatkah mereka memberi ampun padaku kau merdekahkan dia, aku nanti tanggung dia tidak bakal membuka rahasiamu. Cie Hoa mendesak hati manusia sukar di badai kata Sintong, kembali tertawa dingin. Orang yang menjadi ayah dan ibu masih dapat menjamin anak-anaknya lelaki atau perempuan, bagaimana kau dapat menjamin dia ini? Seumurku, aku tidak percaya lain orang, dari itu jangan kau banyak omong lagi. Aku tahu dia mau pergi berlayar bersama-sama Kim Siaiei. Aku rasa sedikitnya lagi beberapa tahun baru dia pulang, kata Cie Hoa pula, maka itu umpama kata kau tidak percaya. Tidak akan tetapi itu waktu kau pastilah sudah selesai meyakinkan Siulo Imsat Keng sampai pada tingkat ke-9. Andai kata ketua Tian Sanpei ketahui tentang kau, kau toh tak usah takut lagi, bukan kata-kata itu tepat mengenai kelemahannya Beng Sintong. Itulah soal yang dibuat jeri jago Siulo Imsat Keng ini. Hanya keliru Cie Hoa, dia menyebut-nyebut nama Kim Siaiei. Ayah itu menjadi bercuriga. Kau benar berkata ayah itu tertawa. Sesudah lewat lagi beberapa tahun, sekalipun Tong Siaulan suami istri ditambah dengan Fang Lin, mereka itu tidak ada di mataku. Tapi kau menyebutkan Kim Siaiei mau pergi berlayar serta bahwa lagi beberapa tahun baru dia kembali. Kenapakah dia mau pergi berlayar ditanya begitu, Cie Hoa menjadi sangat menyesal. Kenapa barusan ia membawa-bawa nama Kim Siaiei bagaimana ia bisa memberi keterangan bahwa Kim Siaiei mau pergi mencari kitab rahasia warisannya Kiao Pak Bing. Maka itu, ia lantas mengangkat ayahnya ini. Aku juga tidak tahu kenapa Kim Siaiei mau pergi berlayar. Ia menyahut, akan tetapi mungkin dia menginsyafi bahwa dia telah bersalah kepadamu dan menjadi ketakutan kau nanti mencari dia buat menuntut balas. Maka dia mau menyingkir ke pulau-pulau, Beng Sintong tertawa bergelak. Kiranya sedikit juga kau tidak ketahui sifatnya Kim Siaiei kata dia. Aku pernah bertempur sama dia, aku tahu dia sama dengan aku, ialah kita ada orang-orang bangsa tidak takut langit tidak takut bumi. Aku merasa pasti dia mau pergi keluar lautan bukan disebabkan dia takut padaku, dia tentulah hendak meyakinkan sesuatu ilmu atau dia mau mencari kawan untuk menghadapi aku. Tentu sekali aku tidak takut kepadanya, Aku hanya tidak ingin mencari kesulitan, maka itu, anak ini lebih-lebih tidak dapat dilepaskan. Ciehoa menyesal sekali, ia masgul dan berkhawatir. Mana bisa ia meninggalkan saudara angkat ini di tangan ayahnya yang hatinya keras itu. Ia masih hendak berkata pula ketika ayahnya, dengan suara pasti, berkata lagi, kau ingin aku melepaskan dia, sekali-kali tidak dapat. Jikalau kau masih tidak mau pergi, maka kau pun aku akan tahan sekalian. Ciehoa terkejut, lekas ia berpikir, daripada ia ditahan bersama Kim Wee, lebih baik ia pergi, untuk ia mencoba berpikir dan berdaya bagaimana baiknya. Maka ia mengangguk. Baiklah kalau begitu, akan aku pergi, ia kata. Sekarang aku ingin majukan dua permintaan, apakah itu pertama-tama aku minta kau jangan perlakukan kejam padanya berkata anak itu. Yang kedua ialah supaya selanjutnya kau jangan berbuat jahat lagi, yang pertama itu dapat aku terima baik, menjawab Beng Sintong. Tentang yang kedua, pandanganmu beda dari pandanganku, maka tak usahlah kau banyak bicara lagi. Ini pedangmu, kau boleh bawa pergi. Pedang itu dirampas ketika Ciehoa kena ditawan Yang Cekhu dan Yang Cekhu serahkan kepada Sintong sebagai Suheng, kakak seperguruannya. Sebenarnya Sintong menyayangi pedang itu hingga tak suka ia melepaskannya, tetapi karena sekarang ia ketahui Ciehoa ialah putrinya, hatinya tidak tega, ia mengembalikannya kepada anaknya itu. Ciehoa menyambuti pedangnya itu, lantas air matanya turun menepes, air matanya yang sekian lama ia telah mencoba mencegah mengalir keluarnya. Dengan pedangnya itu ia menjura kepada ayahnya dan berkata, bencana dan keberuntungan itu tidak ada pintunya, terserah kepada manusia sendiri memilihnya, maka itu aku harap kau, kau pilihlah sendiri baik-baik. Pintu kamar batu itu sudah dipentang, Beng Sintong mengangkat tangannya dan berkata, tidak usah kau menguatirkan tentang diriku. Kau pergilah keras nadanya ayah ini, yang mengantarkan punggung anaknya sampai di luar pintu, setelah mana, hatinya menjadi lemah, tak sanggup ia mencegah keluarnya air matanya. Sudah beberapa tahun Beng Sintong tinggal di dalam lembah, di situ banyak rumahnya, untuk keluar dari situ, Ciehoa memerlukan waktu. Lalu, lah ikuti petunjuk ayahnya itu, ia keluar dari taman di belakang. Ia baru keluar dari pintu pekarangan ketika mendadak ia mendengar bentakan, berhenti tentu sekali ia menjadi kaget apapula segera ia mendapat kenyataan, orang itu ialah Biat Hoa Hwasyok, si pendetali Yahai yang menjadi musuhnya. Biat Hoa ini, setelah ditinggal masuk oleh Beng Sintong, merasa heran untuk sikap Sintong, yang ia lihatnya kurang wajar, ia memikirkannya, ia menjadi tidak dapat tidur pulas. Dengan tidak tidur, telinga dan matanya menjadi tajam sekali. Ia memang mempunyai latihan tenaga dalam peluhan tahun, yang mahir, suara yang bagaimana perlahan juga, sukar lolos dari telinganya itu. Demikian, meskipun ilmu ringan tubuh dari Ciehoa Mahir, suara tindakannya yang nenteng masih terdengar juga pendeta yang liahai itu, hingga dia ini menjadi bertambah curiga. Siapakah yang bernyali demikian besar berani datang ke rumah Beng Sintong demikian pikirnya, heran. Lantas ia berbangkit dan pergi keluar, untuk mencari tahu, hingga ia melihat si Nona dan menyusulnya, menyandak. Sebelum Ciehoa mengambil sesuatu tindakan, si pendeta sudah berlompat tinggi ke atasan kepalanya, melewati ia, hingga di lain detik ia sudah kena dirintangi. Dengan tongkatnya yang besar, pendeta itu menghadang di depan orang. Hanyalah ia terperanjat sekali ketika ia telah mengenali Nona itu. Eh, apakah kau datang mencari ayahmu? Ia tanya. Aku datang mencari kau membentak Ciehoa, menjawab. Lagi-lagi si Hwasyo terperanjat, herannya bukan buatan. Ia melengat. Kau mencari aku? Ia menanya tegas. Ia membentak pula Ciehoa. Siapa menyuruh kau hendak membongkar kuburan guruku? Kata-kata ini segera disusuliti kaman pedang. Biat loa kaget. Tempat ini bukan Gunung Binsan, tempat ini tempat kediamannya Beng Sintong, maka itu menghadapi Kok Ciehoa, sebelum ia mengetahui maksud orang, tidak berani ia bertindak semrono. Karena ini, ia menjadi tidak bersiap sedia, dari itu sedang serangan si Nona mendadak dan luar biasa, jubahnya kena tersontek pedang. Syukur untuknya, ia masih keburu menyedot diri, hingga ujung pedang tidak sampai melukai padanya. Akan tetapi ia tidak menjadi gusar, sebaliknya, ia tertawa lebar. Ini dia yang dinamakan air banjir menyerbu kubilnya si Raja Laut katanya. Inilah yang disebut, orang sendiri tidak mengenali orang sendiri eh, apakah kau tidak tahu bahwa ayahmu justru tinggal di sini aku justru sahabat karib dari ayahmu itu. Kenapa kau menyerang aku pendeta ini tidak menyangka si Nona berada di sini, ia pun tidak menduga orang berani datang ke sarangnya Beng Sintong. Sudah begitu, sikapnya Ciehoa seperti juga si Nona tidak tahu hal rumah ayahnya ini. Ciehoa membawa terus aksinya itu. Fui ia berludah. Kau ngacobe lo. Ayahku sudah lama mati sembari berkata begitu, Nona ini mainkan terus pedangnya, ia merangsak dengan tikaman dan tabasannya berulang-ulang, hingga Biathoa mesti main mundur. Ia sengaja berbuat demikian, supaya ia bisa membuka jalan, untuk lekas-lekas menyingkir. Mungkinkah dia benar-benar tidak ketahui inilah rumah ayahnya Biathoa berpikir heran, ia bersangsi. Ataukah ia sengaja tidak mau mengakui ayahnya atau ia memikir menebus dosanya, sekarang dia membantui Cokim Jie mencari aku hingga ia tiba di sini? Oleh karena kesangsiannya itu, pendeta ini juga tidak berani menempur sungguh-sungguh, lah masih memandang kepada Beng Sintong. Lantaran ini, di waktu didesak itu, ia membuatnya si Nona dapat melewatkan padanya. Ia tidak menjadi gusar, bahkan sebaliknya, ia tertawa berkaka. Kau sudah sampai di sini, apakah kau tidak mau menemui ayahmu? Ia tanya. Lantas ia berseru panjang, lantas ia menjejak tanah, maka tempo tubuhnya melesat-pesat, ia lantas menyusul hingga di belakang Nona itu. Cie Hoa mengerti maksudnya seruan panjang itu. Itulah pertanda atau isyarat untuk Beng Sintong. Ia tidak takut, tetapi ia sangat ingin tidak menemui pula ayahnya itu, maka ia mendongkol sekali biat Hoa merintangi padanya. Pendeta itu pun sudah lantas menyerang ia, karena maksudnya dia ialah untuk merintangi padanya. Dengan terpaksa ia menyerang juga, guna memaksa jalan lolos. Ia lantas mendapat merasakan, aneh serangannya biat Hoa. Si pendeta menyerang keras, hanya tiba saat tongkat bakal mengenai sasarannya, serangan itu lantas diperlunak. Karena ini, hatinya Cie Hoa menjadi besar. Ia menyerang dengan hebat, ia mengeluarkan ilmu pedang Hian Tai Kiam Hoa, hingga bisalah ia mendesak pendeta itu. Hian Li Kiam Hoa ada ilmu pedang istimewa dari Tok Piesinie. Lus Unio mendapat ilmu itu Tintuk dapat mengalahkan Liao Win. Cie Hoa mewariskan itu, benar melatihnya hingga sempurna, tetapi dengan biat Hoa berkelahi setengah hati, ia bisa membuat si pendeta repot. Ia sendiri, sebaliknya, menyerang hebat hingga ia seperti melupakan pembelaan dirinya. Lagi satu kali, jubah biat Hoa kena di robek ujung pedang. Maka kagetlah muridnya Liao Win, hingga ia menggertak gigi. Biarnya aku bersalah terhadap Beng Sintong, tidak dapat aku membiarkan dia ini lolos, pikirnya. Terpaksa, biarlah aku membuat dia terluka sedikit dengan keputusannya ini, biat Hoa lantas melawan keras dengan keras, mendesak dengan siantung, tongkatnya yang besar dan berat itu. Segera setelah itu, Cie Hoa merasai dirinya seperti terkurung tembok besi, beberapa kali ia mencoba menoblos, saban-saban ia gagal. Di lain pihak, beberapa kali juga hampir tubuhnya menjadi sasaran senjata lawan, syukur ia gesit dan matanya celi. Diam-diam ia mengeluarkan hawa dingin. Sekarang ia insyaf benar liahainya si pendeta. Kalau selama di Binsan ia bisa menang unggul, itu waktu ia mengandal kepada Kim Sia Ie, yang mengganggu pendeta itu, yang telah dicurangi. Lantas Cie Hoa menggunai Tian Liesan Hoa, atau bida dari menyebar bunga. Inilah satu pukulan dari Tian Likiam Hoa untuk dapat menyerang tujuh jalan darah. Untuk ini dibutuhkan tenaga dalam yang sempurna, sebab tikaman diarahkan ke tujuh bagian anggauta tubuh musuh. Ia dapat menggunai itu, sayang tenaga dalamnya masih kurang. Di samping itu, ia mesti menghadapi biat Hoa yang liahai itu. Maka ketika si pendeta menangkis, hingga senjata mereka beradu keras, pedangnya itu kena ditempel lawannya. Nona Beng, kau lepaskan pedangmu berkata pendeta itu tertawa. Marilah kau turut aku pergi menemui ayahmu tepat itu waktu, sebelum Cie Hoa menjawab terdengar suara nyaring dari Beng Sintong, yang menanya, biat Hoa Hwasio, apakah katamu siapakah itu yang ada bersamamu Beng Lao Khoai? Lekas biat Hoa menjawab. Lekas. Inilah puterimu datang dengan berkata begitu, pendeta ini memecah perhatiannya. Ia pun telah menjadi lenyap kekhawatirannya si Nona lolos dari cegatannya, sebab Beng Sintong sudah datang. Pula, di depan sahabat itu, ia tidak mau mengunjukkan sikap terlalu mendesak anak gadis orang. Justeru itu, Cie Hoa menggunai ketikannya yang baik dengan jurus Yacee Tam Hai, atau Hantu Malam menyelidiki laut, dengan lincah ia meloloskan pedangnya dari tempelan, lantas ia berlompat, untuk lari. Biat Hoa tidak kaget, ia bahkan tertawa. Nona Beng, ini ayahmu datang ia kata. Apakah kau tidak percaya aku ketika itu, Beng Sintong sudah sampai di depannya. Maka pendeta itu pikir sesudah ada ayahnya, tak usah dikhawatir lagi anak itu dapat kabur terus. Beng Sintong lantas beraksi. Agaknya ia heran. Kau menyebut anakku katanya. Benarkah itu Biat Hoa tertawa? Sedikit pun tidak salah jawabnya. Lao Beng, aku memberi selamat padamu. Kamu ayah dan anak, hari ini kamu berkumpul tanpa menanti orang berhenti berkata-kata itu. Tubuh Sintong sudah lompat mencelat, demikian pesat hingga segera ia dapat menyanda anaknya. Selagi mendekati, ia mengasih dengar seruan kegirangan. Lihatlah, Lao Beng Girang tidak terkira kata Biat Hoa seorang diri. Ia dapat mendengar seruan sahabatnya itu. Hanya entahlah anaknya anak itu suka mengakui ia atau tidak. Sebenarnya pendeta ini ingin menyaksikan bagaimana cara bertemunya itu ayah dan anak. Akan tetapi kapan ia ingat, mereka itu tentulah bakal omong banyak sekali. Ia mengubah niatnya. Ia mengerti, kalau ia datang pada mereka itu, mereka akan menjadi kurang merdeka. Apapun ialah seorang suci. Karena ini, ia lalu berdiri berdiam di depan pintu, akan menantikan kembalinya mereka. Di susul ayahnya itu, kok Ciehoa menghentikan tindakannya. Ia masih belum tahu sikapnya ayah itulah masuki pedangnya ke dalam sarungnya. Dengan mengasih turun kedua tangannya, ia berkata, Sahabat kekalmu itu tidak mau melepaskan aku, maka kau tangkaplah aku, untuk dibawa pulang mendadak Beng Sintong menolak dengan tangannya, begitu keras hingga tubuh si anak mencelak jumpalitan kira tiga tombak. Tapi itulah tolakan yang bagus sekali, karenanya anak itu tidak roboh terguling, hanya ketika dia tiba di tanah, dia dapat berdiri dengan kedua kakinya. Ciehoa heran hingga ia melengak. Atau ia mendengar suara ayahnya itu, lekas pergi. Lekas kau panggil kawanmu eh, mana aku mempunyai kawan pikir si anak heran, hingga ia tercengang. Beng Sintong tidak mengasih kesempatan anaknya itu berpikir, mendadak dia mengayun sebelah tangannya ke arah belakang maka di sana terdengar satu suara mengebus atau menjerujus, lantas terlihat sinarnya api menyala. Hanya sekejap itu, mengertilah Ciehoa maksud ayahnya itu. Terang ayah itu hendak melepaskan ia. Kalau tidak, tidak nanti ia dapat lolos. Terang ayah itu hendak mengelabui biat Hoa Hwesio, maka dia melepaskan pertandanya itu, senjata rahasia yang merupakan api. Sebagai juga tanda si anak memanggil kawan. Maju semua Ciehoa mendadak berseru. Ia mengerti maksud ayahnya, maka ia turut main sandiwara. Beng Sintong mengulangi aksinya itu, ia menimpuk pula ketiga penjuru, hingga di sana sini terdengar suara menjerujus itu dan api terlihat menyala, bahkan yang sebuah jatuh di atas genting sebuah rumah yang terdekat, menyusuli mana dengan suara yang menyatakan gusarnya ia berteriak, bagus ya, budak, kau berani membakar rumahku. Tidak, kau tidak dapat lari dari sini Ciehoa juga berseru, kau gila. Ayahku sudah lama mati kenapa kau berani mengaku menjadi ayahku tapi sambil berseru, ia lari. Di lain pihak, Beng Sintong lantas berlari mundar-mandir ke pelbagai jurusan, sengaja ia mengasih dengar tindakan kakinya, hingga di situ seperti ada beberapa orang yang lagi berlari-lari. Dengan mahirnya ilmu ringan tubuhnya, ia bisa berlari-lari bulak-balik itu dengan sangat cepat. Demikian ayah dan anak, seperti orang yang sudah berjanji, bermain sandiwara, hingga Ciehoa dapat menyingkir jauh, hingga ketika Biathoa datang kepada Sintong, ia tidak dapat melihat lagi si nona. Biathoa muncul karena ia terperanjat melihat api menyambar ke rumah. Ia juga dapat mendengar orang berlari-lari ke segala penjuru itu. Lekas padamkan api. Lekas pulang begitu terdengar teriakannya Sintong berulang-ulang, memerintahkan orang-orangnya, yang lantas pada muncul, karena mereka itu mendengar suara jerujusan dan api menyambar rumah, hingga mereka kaget dan berkhawatir. Biathoa heran. Api tidak berkobar besar, mengapa Sintong begini, bingung ia berpikir. Ia heran akan tetapi ia tidak bercuriga bahwa ia tengah dipermainkan sahabat itu yang sempurna sekali sandiwaranya. Senjata rahasia Sintong itu terbuat dari belirang, apinya itu dapat membuat kulit lawan melepuh atau hangus, tetapi untuk membakar rumah, tidaklah gampang, apinya terlalu kecil dan bekerjanya lambat. Demikian sudah terjadi, meskipun orang kacau, api yang menyala di atas rumah dengan cepat dapat dipadamkan. Meski begitu, ia berpura-pura gusar, ia menegur orang-orangnya itu, ialah murid-muridnya, yang dikatakan Alpa dengan penjagaan hingga musuh dapat menyerbu. Tengah ia menegur itu, Sintong melihat munculnya Henghang serta beberapa murid yang lain, yang menggotong dua muridnya yang luka. Ia lantas mengenali dua murid itu, ialah Gowbong serta Tiyoyam. Ia menjadi heran, di dalam hatinya ia kata, ah, Buddha itu benar-benar tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Aku meloloskan dia, dia sebaliknya melukai murid-muridku ia memikir demikian karena ia menduga Ciehoa, yang ia namakan budak itu. Setelah Gowbong dan Tiyoyam dibawa datang, hingga terlihat muka pucat dari mereka berbayang hitam, Sintong kaget dan ia berseru, celaka lantas ia merobek bajunya mereka itu, dengan begitu ia jadi mendapatkan sebatang Tokyele di punggung mereka masing-masing. Itulah senjata rahasia mirip Nuri yang beracun. Ah, benar-benar ada musuh pikirnya kemudian. Biat Hoa Hwasyo melihat bersama, ia pun heran. Ia tahu betul, orang Bin Sanpeo tidak menggunai senjata rahasia yang beracun. Mustahilkah orang-orangnya keluarga Tong dari Sucuan datang kemari kata pendeta ini, yang bercuriga. Lao Beng, apakah kau pun bermusuh sama keluarga Tong itu bukan, inilah bukan senjata rahasia keluarga Tong kata Sintong. Kero melepaskan pun lain. Keluarga itu biasa menyerang jalan darah.